Luan dan lawannya berdiri di laut. Lawannya tidak terlihat kuat dan kokoh. Setidaknya, dia jauh lebih lemah daripada guru surgawi tipo petir lainnya yang pernah dilihat Luan sebelumnya. Namun, fisiknya masih lebih keras daripada Luan. Keduanya saling memandang. Dibandingkan dengan ketenangan Luan, lawannya terlihat sangat santai. Tanpa ragu, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah. Apakah kamu siap? Lawannya memandang Luan dan bertanya sambil tersenyum. Kamu dirugikan karena kita begitu dekat. Kenapa kamu tidak mundur selangkah dulu? Luan tidak mengubah ekspresinya dan berkata, itu saja. Oke, lawannya terkejut dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya mulai. Silakan, Luan menangkupkan tangannya. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, sosok di depannya melintas dan muncul di depan Luan. Sosok yang berjarak tiga kaki itu tidak menghilang. Itu berdiri di sana seolah-olah itu kokoh. Itu cukup untuk melihat betapa menakutkannya kecepatan lawannya. Ledakan. Terjadi ledakan besar. Sebuah lubang dalam dengan diameter tiga ribu kaki muncul di lautan. Air laut melonjak deras ke segala arah, membentuk gelombang besar. Sosok Luan langsung terlempar. Dia melewati ombak dan mundur ke permukaan laut. Nyeri. Mata Luan menyipit. Tepat pada waktunya, dia mengangkat tangannya ke depan tubuhnya dan menahan pukulan lawannya. Kekuatan lawannya terlalu besar. Dia tidak bisa memblokirnya sama sekali dan dikirim terbang dengan satu pukulan. Namun, dibandingkan kekuatan lawannya, kecepatan lawannya bahkan lebih mengerikan. Dengan kecepatan seperti itu, Luan tidak bisa melihat pergerakan lawannya dengan jelas. Ini bukan lagi soal mengejar ketertinggalan dulu. Dia tidak bisa mengimbanginya sama sekali. Bang. Sebuah lubang muncul di ombak besar. Sesosok keluar dari sana. Sosok itu hampir buram, seolah-olah tidak ada apa-apanya. Ia menyerang Luan dengan kecepatan penuh. Mata Luan menjadi dingin. Dalam situasi ini, dia tidak bisa melacak pergerakan lawannya hanya dengan matanya. Bahkan persepsinya pun tidak bisa. Jika dia ingin menangkap pergerakan lawannya, dia harus menggunakan kemampuan persepsi yang lebih kuat. Dewa Setan. Tidak. Lawannya tidak menggunakan teknik surga apapun yang dapat meningkatkan kekuatannya. Dan dia juga tidak ingin menggunakannya. Tatapan Luan menjadi dingin, dan sembilan terik matahari langsung muncul dari tubuhnya. Dengan dia sebagai pusatnya, dia bisa dengan jelas merasakan semua panas di dunia yang luas ini. Tidak ada satupun perubahan panas yang bisa lepas dari akal sehatnya, membuat lawannya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia merasakannya. Luan segera menoleh untuk melihat ke kanan. Lawannya sudah berputar dari kanannya, dan hanya berjarak seratus kaki darinya. Dia hendak melayangkan pukulan ke arahnya. Namun, masalahnya adalah meskipun Luan bisa merasakannya, kecepatan tubuhnya jauh lebih lambat daripada kecepatan lawannya. Dibandingkan serangan skala besar lawannya, Luan hanya bisa menggunakan gerakan terkecil untuk mengejar pergerakan lawannya. Kalau tidak, dia tidak akan punya peluang sedikitpun. Dan gerakan kecil semacam ini berarti dia tidak memiliki modal untuk melakukan perang gerilya dan melakukan respons sementara. Suara mendesing. Sosok lawan langsung muncul di depan Luan. Saat ini, Luan baru saja berbalik. Tangan dan kakinya berada dalam posisi bertahan, menghalangi segala kemungkinan perubahan gerakan lawan. Namun, lawan ini tidak mengubah langkahnya sama sekali. Lebih jauh lagi, jelas bahwa lawannya bukannya tidak bisa melakukannya, tapi dia tidak mau. Ledakan. Luan terkena pukulan lagi. Kali ini, pukulannya mendarat di lengan kanannya yang bertahan. Kali ini, Luan menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk berdiri di tempat dengan paksa dan tidak didorong mundur. Hem, lawannya mengangkat alisnya, jelas sedikit terkejut. Namun, kejutan ini tidak berarti apa-apa baginya. Dia segera mengayunkan tinju kirinya, dan langsung mengenai dada Luan. Bang. Di bawah kendali jarak terpendek, Luan menggunakan sikunya untuk menerima serangan lawan dengan paksa, dan kali ini, dia dengan kuat menahan serangan lawan lagi. Demikian pula, dia tidak dikirim terbang. Setelah dua serangan berturut-turut diblokir, lawan jelas sangat tidak puas. Dia langsung menarik kembali tangan kanannya, dan meninju langsung ke dada Luan. Pukulan ini berbeda dengan pukulan sebelumnya. Jejak petir hijau muncul di seluruh lengan kanannya. Ledakan. Benar saja, tubuh Luan langsung terlempar. Kali ini, dia dikirim terbang langsung ke laut, dan seluruh laut bergema dengan suara yang sangat keras. Melihat pemandangan ini, Yao dan si cantik yang yang berada di langit merasakan sakit di hati mereka. Tubuh mereka sangat gugup hingga terus gemetar. Mereka menyaksikan Luan berkelahi dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat membantu. Perasaan ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Untungnya, lawan tidak terus mengejar Luan setelah mengirimnya ke laut. Sebaliknya, dia berdiri di atas ombak yang menjulang tinggi dan menatap laut di depannya. Di belakangnya, lima orang dari klan Siang yang menyaksikan pertempuran sedang mendiskusikan kemampuan Luan dengan penuh minat. Dia mampu menangkap pergerakan dan memblokir serangan. Bagi seseorang yang tidak tumbuh di klan Hachiko, itu sudah cukup bagus. Siang Tianjing berkata, namun, kekuatannya sangat mengejutkan. Dia sebenarnya mampu menahan kekuatan Lil Eid. Ya, dua pria parubaya yang kuat di samping Siang Tianjing mengangguk sedikit dan berkata, secara logika, seseorang yang tidak tumbuh di klan Hachiko seharusnya tidak memiliki naluri fisik seperti itu. Baik itu reaksi, kecepatan, atau kekuatan, itu jauh melampaui seorang guru surgawi dari alam yang sama. Kualitas dasarnya sudah sebanding dengan klan Hachiko kita. Apalagi kekuatannya, bahkan lebih hebat dari klan lain. Ya, ketertarikan pada mata Siang Tianjing menjadi semakin jelas. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan Mudafu memang memiliki kemampuan tertentu. Saat lima orang dari klan Siang berdiskusi, lautan yang bergolak perlahan menjadi tenang. Lawannya berdiri di laut tanpa bergerak. Pada saat ini, riak muncul di laut 400 kaki jauhnya. Kemudian, sesosok tubuh perlahan muncul. Tentu saja, itu adalah Luan. Kepala Luan pertama kali muncul dari air. Lengannya menopang dirinya di permukaan laut. Pakaian Luan basah kuyuk. Namun, di bawah suhu tubuhnya yang sangat panas, mereka dengan cepat menjadi kering. Seolah-olah dia belum pernah basah sebelumnya. Mata Luan terlihat agak serius. Dia dengan tenang melihat lawan di kejauhan. Tidak peduli apapun, lawan telah memberinya terlalu banyak kejutan. Menurut perkiraannya sendiri, elemen petir adalah yang tercepat di antara delapan elemen. Itu juga sangat kuat. Luan dapat sepenuhnya memahami mengapa lawannya memiliki dua kemampuan kuat ini. Namun, Luan memiliki tulang naga kekaisaran. Secara alami, dia tidak kalah dengan lawannya dalam hal kekuatan. Dari segi kecepatan, Luan baru saja kembali dari berkultivasi di dunia bawah tanah. Dia merasa kecepatannya sebanding dengan master surgawi elemen petir tingkat tujuh. Namun, di depan lawannya, dia sangat lemah. Luan bahkan tidak tahu bagaimana mengatasi kesenjangan ini. Kecepatan tidak diragukan lagi merupakan faktor terpenting dalam sebuah pertempuran. Bahkan mungkin itu adalah satu-satunya faktor. Kecepatan Luan tidak bisa mengejar lawannya. Ini berarti dia hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Tidak ada cara baginya untuk melawan. Bagaimana dia bisa melawan ini? Mata Luan menjadi semakin serius. Dia memandang lawan di kejauhan yang terlihat santai. Orang ini hanyalah salah satu bawahan si yang ti anjing. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan anggota biasa klan Hachiko yang levelnya sama dengannya, lalu bagaimana dengan janji 10 tahunnya? Luan menarik napas dalam-dalam. Matanya berangsur-angsur berubah dari serius menjadi dalam, seperti lubang hitam tak berujung. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan mengulurkannya ke arah lawan. Itu adalah isyarat, tolong, yang sangat jelas. Dia tidak mengaku kalah. Termasuk lawannya, kenam anggota klan siang semuanya mengira Luan akan mengaku kalah. Lagipula, Luan tidak punya cara untuk melawan di bawah tekanan kecepatan yang mutlak. Mereka tidak menyangka Luan begitu keras kepala. Apalagi dia keras kepala tanpa alasan. Dia seperti orang kasar. Lawannya mengerutkan kening. Ada ketidakpuasan di matanya. Baru saja, dia menahan diri. Dia telah memukul dada bocah itu dan bukan kepalanya. Bocah ini sebenarnya tidak menghargainya. Sepertinya dia tidak perlu terlalu berbelas kasihan. Cedera dalam pertandingan tidak dapat dihindari. Bahkan jika Tuan Muda Klanfu mengetahuinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu yang memintanya, kata lawannya dengan lantang. Setelah itu, dengan, Bang, sosoknya menghilang dari tempatnya. Sosok yang hampir tak terlihat bergegas menuju Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Mata Luan terfokus. Matanya sudah kehilangan fungsinya karena kecepatan lawan. Luan hanya menutup matanya dan memusatkan seluruh perhatiannya pada persepsi sembilan matahari-matahari yang terik untuk menangkap pergerakan lawan. Temukan dia. Luan mengerutkan kening. Lawannya sudah muncul kurang dari seratus kaki di sebelah kirinya. Luan segera berbalik menghadap lawannya. Seluruh tubuhnya berada dalam posisi bertahan. Ketika lawannya melihat bahwa Luan sekali lagi bisa menghadapinya dengan akurat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Karena lawan telah merebut posisinya, dia tidak perlu terus berputar-putar. Dia langsung menembak dalam garis lurus dan bergegas menuju Luan. Suara mendesing. Saat dia tiba di depan Luan, lawan mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala Luan. Luan dengan cepat bersandar. Langkah pertama lawan terlalu kentara. Dari postur pergerakan lawan, dia bisa memprediksinya dengan sempurna. Namun, langkah kedua terlalu sulit. Waktu yang tersisa terlalu sedikit bagi Luan untuk bereaksi. Suara mendesing. Lawan mengayunkan tinju kirinya, langsung menuju ke dada Luan yang terbuka. Saat lawan mengayunkan tinjunya, Luan sudah berbalik untuk menghindar. Di saat yang sama, dia mengangkat lengan kanannya dan membiarkan tinju melewati bahunya. Saat ini, giliran Luan tidak berhenti. Tangan kanan lawan berada di antara tulang rusuk dan lengan samping Luan. Saat tubuh Luan berputar, tubuh itu langsung terjepit di antara tulang rusuk dan lengannya. Dalam sekejap, sikunya tertekuk. Di saat yang sama, tangan kanan Luan memanfaatkan kesempatan untuk meraih lengan atas lawan. Kekuatan di tangannya benar-benar meletus. Tertangkap. Mata Luan menjadi dingin. Namun, lawannya jelas terkejut. Dia ingin menarik lengannya ke belakang, tetapi dia menyadari bahwa kekuatan Luan bahkan lebih kuat daripada miliknya. Dia sebenarnya tidak bisa bergerak. 1642 Jika seorang guru surgawi, yang intinya adalah kecepatan, dilumpuhkan oleh seseorang, dia pasti akan mendapat masalah besar. Saat Luan meraih lengan lawannya, semua penonton tercengang. Yao dan si cantik yang secara alami sangat gembira, sementara lima anggota klan siang menyipitkan mata. Mereka jelas terkejut dengan situasi ini. Pertempuran berlanjut dengan cepat. Setelah Luan meraih lengan kiri lawannya, itu berarti lawannya tidak bisa menggunakan kecepatannya kemanapun dan harus berhadapan langsung dengannya. Meski begitu, kecepatan serangan lawannya masih jauh lebih cepat dibandingkan miliknya. Dia segera mengayunkan tinju kanannya ke kepala Luan, memaksa Luan menghindar dan melepaskan lengan kirinya. Namun, Luan tidak mundur. Kekuatan di lengan kanannya meledak dan ia menarik paksa lengan kiri lawannya, menyebabkan tubuh lawannya kehilangan keseimbangan dan pusat gravitasinya bergeser. Dia mendorong tubuh lawannya ke kiri dan tentu saja pukulannya meleset. Luan memang tidak bisa menghindari pukulan ini, tapi dia bisa menggunakan kekuatannya untuk menekan lawannya dan mencegahnya meninju dengan akurat. Saat Luan menekan lengan kiri lawannya dan memaksa lawannya jatuh ke kiri, dia mengangkat lutut kirinya dan membenturkannya ke wajah lawannya dengan seluruh kekuatannya. Sekarang, kaki Luan juga memiliki tulang naga kekaisaran dan memiliki kekuatan serta kekerasan yang mengerikan. Jika tendangan ini benar-benar mendarat di wajah lawannya, pasti akan mematahkan hidungnya dan bahkan membuatnya kehilangan kesadaran. Jika dia benar-benar tertembak, maka pertarungan ini akan menjadi kemenangan Luan. Di langit, jantung Yao dan si cantik yang hampir berhenti berdetak saat melihat pemandangan ini. Mereka berharap Luan berhasil. Di kejauhan, lima anggota klansi yang sedikit mengernyit. Mereka jelas sangat tidak puas dengan keadaan ini. Namun, kelima anggota klansi yang tidak pernah khawatir akan kalah. Lawan yang tertindas tahu seberapa besar krisis yang dihadapinya. Meskipun dia tidak mau menggunakan kekuatannya, dia tidak punya pilihan selain melakukannya dalam situasi ini. Suara mendesing. Saat lutut kiri Luan hendak mengenai wajah lawannya, lengan kiri lawannya bersinar dengan lampu hijau. Petir hijau yang menyilaukan muncul dan kekuatan petir yang menakutkan langsung menelan lengan kanan dan tulang rusuk samping Luan, melumpuhkan seluruh tubuh Luan dan melumpuhkannya sepenuhnya. Suara mendesing. Dengan tubuh Luan yang lumpuh, dia secara alami tidak bisa lagi menekan lengan kiri lawannya. Lawannya segera menarik lengan kirinya dan menghindari lutut kiri Luan dengan kecepatan yang mengerikan. Dia bahkan menggunakan momentum menghindar untuk membuat lingkaran di udara dan menendang perut Luan dengan keras. Ledakan. Dampak mengerikan sekali lagi muncul di atas lautan. Sosok Luan terlempar langsung dari ombak dahsyat, terbang sejauh lebih dari 10 ribu kaki sebelum akhirnya berhenti di atas lautan di kejauhan. Uh! Tidak dapat menahan diri, tubuh Luan berada di laut. Alis Luan berkerut erat. Organ dalamnya bergetar hebat karena tendangan ini. Lengan kanan dan tulang rusuk kanannya lumpuh total. Untungnya, dia memiliki imperial dragon bone. Kalau tidak, tendangan itu mungkin akan mematahkan beberapa tulang rusuknya. Tulang di lengan kanan dan tulang rusuk sampingnya juga akan terluka oleh kekuatan petir. Kekuatan petir sepertinya telah mengalir ke tubuh Luan dan melumpuhkan sisi kanan tubuhnya. Saat Luan bertanya-tanya bagaimana cara menghilangkan kekuatan petir, teknik kembali ke surga di tubuhnya tiba-tiba aktif dan mulai menyembuhkan Luan. Tidak hanya menyembuhkan luka dalam, tetapi Luan terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan petir dan kelumpuhan pada ototnya dengan cepat hilang. Seperti yang diharapkan dari energi ilahi. Luan sangat gembira. Tidak heran delapan klan kuno selalu mewaspadai kebangkitan alam surgawi. Hanya dari atribut kekuatan alam surgawi, kekuatan kisurgawi jelas tidak kalah dengan delapan klan kuno manapun. Terlebih lagi, hal itu tidak akan bisa ditahan oleh salah satu dari delapan klan kuno. Di bawah perawatan teknik kembali ke surga, semua luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Namun, Luan tidak menunjukkannya. Dia berdiri di tempatnya dan memandang lawannya di kejauhan. Jelas sekali, krisis yang baru saja terjadi telah membuat marah lawannya. Dibandingkan dengan kemarahan lawannya, kelima anggota keluarga siang terkejut. Mereka terkejut bahwa Luan dapat melakukan serangan balik yang efektif dalam situasi seperti ini. Dilihat dari hasilnya, saat Luan menghindari pukulan pertama, ia sengaja memperlihatkan sisi kanan dadanya kepada lawannya untuk memancing lawannya masuk ke dalam perangkapnya. Ketika seseorang tidak bisa mengimbangi kecepatan lawannya, cara terbaik adalah membiarkan lawannya menyerang sesuai rencananya. Dengan cara ini, dia bisa bereaksi terlebih dahulu dan keunggulan kecepatan tidak akan terlalu terlihat. Dia berani bertarung dan mempertaruhkan nyawanya. Dia pandai bertarung, kata seorang pria parubaya. Siang Tianjing memandang pria ini. Dia tahu betul sifat pria ini. Ia jarang mengakui orang lain, apalagi memujinya. Siang Tianjing tidak menyangka akan memberikan penilaian setinggi itu kepada seseorang yang bukan dari klan Hachiko. Namun, Siang Tianjing berbalik dan terus menyaksikan pertempuran di laut. Bawahannya sangat marah. Begitu dia menggunakan kekuatan roda takdirnya, Luan tidak akan mampu melawan. Ledakan. Lawannya berteriak dengan marah. Cahaya Cian keluar dari tubuhnya. Kekuatan guntur yang mengerikan berubah menjadi lingkaran cahaya dan mengelilinginya. Saat dia menatap energi petir yang seperti cahaya yang mengalir, Luan yang jauh terkejut di dalam hatinya. Ini pertama kalinya dia melihat petir dalam bentuk seperti itu. Bang! Lawannya bergegas keluar lagi, dan kali ini, kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya, jauh lebih cepat, begitu cepat hingga menggelikan. Meskipun Luan memejamkan mata dan fokus pada penginderaan dengan matahari terik dan sembilan matahari, lawannya masih sangat cepat. Dalam persepsinya, lawannya mendekatinya seperti seberkas cahaya. Lawannya tidak menggunakan gerakan mewah apapun. Dia bergegas dengan kekuatan yang mengerikan. Ini bukan hanya kekuatan satu pukulan, tapi juga dampak seluruh tubuh lawannya. Dia tidak bisa mengelak. Dia tidak tahan. Luan mengerutkan kening. Jika dia menerima pukulan ini secara langsung, dia akan terluka parah. Karena lawannya telah menggunakan roda takdirnya, dia tidak akan menahan diri lagi. Dia mengangkat tangannya dan berteriak, urat off the ocean. Ledakan. Tiba-tiba, laut di sekitarnya bergolak dan udara dingin melonjak. Seketika, lapisan es besar dengan diameter seribu kaki terbentuk di sekitar Luan dan Luan terbungkus seluruhnya di dalamnya. Melihat kemunculan Deep Eyes, lawannya kaget. Namun, dia tidak mengubah serangannya. Sebaliknya, dia berteriak sambil berlari ke depan, tubuh sereneton. Ledakan. Petir Cian di sekitar lawannya meledak dan berubah menjadi paku besar yang panjangnya ribuan kaki. Lawannya berada di ujung tombak. Dengan kekuatan yang mengerikan, paku itu menghantam lapisan es besar urat off the ocean. Bang. Urat off the ocean hancur dalam sekejap. Kekuatan petir yang mengerikan langsung menghancurkan es kutub hitam tua menjadi beberapa bagian. Meskipun es kutub hitam tua mampu mempengaruhi dan memblokir kekuatan petir sampai batas tertentu, efeknya sangat lemah. Itu benar-benar tidak mampu menghentikan momentum petir yang sangat besar. Ledakan. Dalam sekejap, Luan diliputi oleh petir Cian yang mencolok. Sekali lagi, dia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terlempar ke udara lalu terjatuh seperti layang-layang yang talinya putus. Melihat ini, Yao dan si cantik yang tidak tahan lagi. Mereka berlari keluar dan menangkap Luan dengan cepat. Yao juga menggunakan energi abadi tertingginya untuk menyembuhkan Luan. Luan sekarat dipelukan Yao. Tubuhnya penuh dengan luka yang mengerikan dan dagingnya dimutilasi dengan parah. Namun, Luan tidak pingsan. Dia hampir tidak sadarkan diri. Intervensi Yao berarti Luan kalah. Faktanya, mustahil bagi Luan untuk terus bertarung dalam kondisinya saat ini. Melihat hal tersebut, lawannya tidak menyerang lagi. Petir Cian di sekelilingnya menghilang. Dia berbalik dan kembali ke sekelompok orang dari keluarga Siang. Siang Tianjing memandang ketiga orang yang jaraknya ribuan meter. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, bawahan saya tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatannya. Mohon maafkan dia. Ketika Luan mendengar ini, dia memaksakan dirinya untuk membuka matanya dan melihat ke arah Siang Tianjing. Yao dan si cantik yang melakukan hal yang sama. Meski mereka sangat marah karena Luan terluka parah, mereka bertiga tahu betul bahwa dengan karakter arogan klan bagu, sudah sangat jarang mereka mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini sepenuhnya demi Fuyu. Mereka khawatir Luan akan mengadu kepada Fuyu. Luan mengertakan gigi dan memaksa tubuhnya yang terluka parah untuk berdiri. Berdiri di udara, dia memandang Siang Tianjing di kejauhan dan berkata, kamu terlalu khawatir. Saya menerima kehilangan saya dengan sepenuh hati. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Siang Tianjing terkejut melihat sikap Luan. Dia dapat melihat bahwa orang ini sebenarnya tidak marah. Dia tidak bisa tidak mengetahui lebih banyak tentang Luan. Dia benar-benar menangkupkan tangannya dan berkata, saya yakin kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan ini, Siang Tianjing berbalik. Enam orang keluarga Siang langsung menghilang dari pandangan kabur Luan. Setelah enam orang itu menghilang, Luan tidak bisa lagi menahan kelemahan tubuhnya. Penglihatannya menjadi hitam dan dia pingsan. 1643. Malam itu, larut malam, pulau abadi. Luan sedang berbaring di tempat tidur, lukanya telah disembuhkan oleh Yao. Ia hanya perlu istirahat semalam untuk mengisi tubuhnya yang kosong dengan energi, barulah ia bisa pulih sepenuhnya. Saat ini, mata Luan terbuka lebar. Matanya berkedip-kedip, seolah pikirannya berputar tanpa henti. Dia sedang berpikir, memikirkan banyak hal. Saat ini, pintu dibuka. Si cantik Yao dan yang masuk dari pintu, tangan mereka memegang ramuan obat yang dibuat dari buah pulau abadi. Setelah kedua wanita itu masuk, mereka menemukan bahwa Luan telah membuka matanya dan sudah bangun. Mereka bergegas ke sisi tempat tidur. Suamiku, apa kabarmu? Yao bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Luan menoleh untuk melihat kedua wanita itu, dan berkata sambil tersenyum, tubuhku sangat bagus. Saat dia berbicara, Luan menopang tubuhnya dari tempat tidur. Kedua wanita itu duduk di tepi tempat tidur. Meskipun mereka melihat tubuh Luan baik-baik saja, kedua wanita itu masih merasa tidak nyaman. Karena, Luan kalah hari ini. Luan hampir tidak pernah kalah dalam pertarungan satu lawan satu di alam yang sama. Bahkan Luan selalu bertarung satu lawan banyak. Tidak diragukan lagi, pertarungan ini pasti membawa dampak yang besar bagi Luan. Kedua wanita itu benar. Kalah dalam pertempuran ini membawa dampak yang sangat besar bagi Luan, jauh melampaui imajinasi kedua wanita tersebut. Seperti yang dikatakan Luan kepada Siang Tianjing, dia kalah dalam pertempuran dan bahkan menderita luka berat. Tapi dia tidak marah sama sekali. Cedera tidak bisa dihindari dalam pertempuran. Luan telah mengalami begitu banyak situasi hidup dan mati, tentu saja dia tidak akan mengambil hati luka ini. Sebaliknya, Luan saat ini sangat berterima kasih kepada Siang Tianjing. Dia bersyukur Siang Tianjing membuatnya menyadari kenyataan dan menyadari kesenjangan antara dirinya dan klan Hachiko. Bukan karena Luan tidak pernah kalah dalam pertarungan satu lawan satu di alam yang sama. Orang yang kalah darinya bukanlah orang lain, melainkan Fuyu. Tahun itu di Akademi Starfire, Luan bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun melawan Fuyu. Tidak peduli bagaimana dia bertarung, dia akan selalu kalah dari Fuyu dalam sekejap. Ini bukanlah pertarungan yang bercanda, jadi Luan tahu bahwa dia tidak sebaik Fuyu. Namun, Luan selalu menganggap Fuyu adalah pengecualian. Bahkan setelah mengetahui keberadaan klan Hachiko, Luan juga mengetahui bahwa Fuyu adalah orang paling berbakat di klan Hachiko. Dia berpikir bahwa meskipun akan sulit baginya untuk bertarung melawan anggota klan Hachiko yang lain, dan bahkan jika dia mungkin kalah, dia tidak akan berdaya seperti saat dia bertarung melawan Fuyu. Namun, hari ini, ketika lawannya menggunakan roda takdirnya, dia bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun. Kesenjangannya sangat besar. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan anggota biasa klan Hachiko, apakah dia masih memiliki harapan untuk memenangkan janji 10 tahun? Di antara klan Hachiko, klan Siang dianggap inferior. Yang unggul adalah klan air klan Fu, klan angin klan Li, klan bumi klan Gao, dan klan api klan Chu. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan klan Siang, bagaimana dia bisa membalas dendam dari klan Chu? Meskipun Luan tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan di wajahnya, kedua wanita itu tahu bahwa hatinya pasti kacau ketika mereka melihat betapa pendiamnya dia. Melihat Luan, Yaona dan si cantik yang saling berpandangan. Mata mereka penuh dengan sakit hati. Si cantik yang berkata dengan lembut, lawanmu berada di puncak tingkat ke-7, sementara Tuan berada di tahap akhir dari tingkat ke-7. Ada kesenjangan di antara alam mereka. Jika Master juga berada di puncak level ke-7, hasilnya akan berbeda. Mendengar ini, Luan memandang si cantik yang dia benar, lawannya memang berada di puncak level ke-7. Kesenjangan antara dia dan lawannya seperti kesenjangan antara tahap akhir dari level ke-7 dan puncak level ke-7. Klan Hachiko mengontrol jalan menuju dunia bawah tanah. Mereka bisa datang dan pergi sesuka mereka. Yaona melanjutkan, mereka mungkin mengirim anggota klan mereka ke dunia bawah tanah untuk mengolah dan meningkatkan kekuatan fisik mereka. Itu sebabnya suami tidak bisa mengambil kembali keuntungannya dalam hal kekuatan fisik. Luan menatap Yaona lagi. Dia memang memikirkan apa yang dikatakan Yaona. Namun, tidak peduli bagaimana lawannya berkultifasi. Yang terpenting adalah hasilnya. Pada akhirnya, selain kekuatan, dia tidak memiliki keunggulan sedikitpun dalam aspek lain dari tubuhnya. Kamu tidak perlu menghiburku, Luan memandang kedua gadis itu dan berkata sambil tersenyum, Aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Aku baik-baik saja. Begitu banyak hal yang tidak membuatku kewalahan. Saya baru saja kalah dalam pertempuran. Saya akan baik-baik saja. Kedua gadis itu memandang Luan. Meski dia berkata begitu, mereka tetap sangat khawatir. Bagaimanapun, arti dari pertempuran ini berbeda dari sebelumnya. Namun, Luan tidak berbohong. Dia memang menyadari kesenjangan antara dirinya dan klan Hachiko. Dia telah memikirkan dan menilai kesenjangan spesifik di antara mereka. Namun, dia tidak kewalahan. Kekecewaan di hatinya tidak bisa dihindari, dan Luan pun mengakui rasa kekalahannya. Namun, kekecewaan dan frustasi akibat kegagalan tersebut tidak membuat Luan selalu tertekan. Sebaliknya, hal itu akan menjadi motivasi baginya untuk bekerja keras, membuatnya bekerja lebih keras lagi untuk menebusnya. Luan tidak pernah meremehkan dirinya sendiri. Luan tidak akan pernah menyangkal dirinya sendiri. Jika mentalitasnya tidak cukup kuat, dia sudah lama kehilangan semua keyakinannya akan kemajuan dan perlawanan ketika dia dipermalukan sebagai budak. Dia akan tenggelam dalam kebobrokan yang sama seperti budak lainnya. Luan menarik napas ringan. Dia memandang kedua gadis itu dan berkata dengan lembut, jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Saya hanya memikirkan pertarungan hari ini dan bagaimana menghadapi kekuatan lawan. Deep Eyes ku tidak mendapatkan keuntungan apapun di depan klan Hachiko. Saya harus melepaskan pola pikir lama saya dalam berjuang. Saya harus membiasakan diri memperlakukan Deep Eyes saya sebagai es biasa dan api suci surga ke-9 sebagai api biasa. Saya tidak bisa selalu mengandalkan keunikan roda takdir saya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menyesuaikan mentalitas saya dan bersaing dengan klan Hachiko. Mendengar perkataan Luan, kedua gadis itu terkejut. Mereka tidak menyangka Luan tidak akan terikat oleh kekalahan tersebut. Sepertinya mereka terlalu khawatir. Karena itu, kedua gadis itu merasa lebih aman dan tahu bahwa mereka tidak mengikuti orang yang salah. Serangan terakhir yang digunakan lawan hari ini merupakan skill rahasia, bukan skill surga. Luan terus menganalisa pertarungan hari ini, kekuatan dan bentuk seperti itu tidak bisa dibentuk oleh guntur dan kilat biasa. Tapi dari cara lawan menggunakannya, skill rahasianya tidak menimbulkan beban apapun padanya. Itu untuk katakanlah, lawan menggunakan keterampilan rahasia sesuka hati. Mungkin saja klan Hachiko tidak mengembangkan keterampilan surga sama sekali, tetapi berspesialisasi dalam keterampilan rahasia. Yao dan si cantik yang terkejut. Yao mengerutkan kening dan berkata, roda takdir terakhir dari klan Hachiko dapat bersaing dengan Ki Abadi. Itu mungkin. Kecantikan yang terkejut. Benar saja, roda takdir pamungkas klan Hachiko berbeda dengan roda takdir lainnya. Sekolah Kota Ungu dulunya adalah salah satu roda takdir terbaik. Namun, hanya ada kurang dari 20 teknik rahasia efektif yang dikembangkan dari roda takdir. Masing-masing sangat sulit dan merepotkan untuk dipelajari. Rata-rata setiap orang hanya bisa mempelajari 4 jenis. Bahkan yang berbakat pun hanya bisa mempelajari 6 hingga 8 jenis. Sebagian besar gerakannya adalah Heaven Arts. Namun, sama seperti orang-orang di wilayah surgawi, semua gerakan mereka didasarkan pada Ki Abadi. Ada seni abadi yang tak terhitung jumlahnya, cukup untuk memenuhi seluruh pavilion kitab suci tersembunyi. Mungkin 8 klan kuno juga sama. Semua gerakan mereka didasarkan pada roda takdir. Dengan cara ini, kekuatan yang bisa mereka tunjukkan benar-benar berbeda dari yang lain. Namun, masalahnya adalah Luan hanya memiliki roda takdir, tetapi tidak memiliki keterampilan rahasia. Tanpa skill rahasia, roda takdirku hanya bisa muncul dalam bentuk paling biasa. Kekuatannya akan sangat berkurang. Luan tampak tenang dan berkata, keterampilan rahasia harus menjadi rahasia setiap klan. Orang luar tidak bisa mengetahuinya. Saya tidak bisa mendapatkan keterampilan rahasia klan Kang. Kedua wanita itu menganggup dengan lembut. Klan Kang dan Luan adalah musuh. Bagaimana mereka bisa memberikan kahlian rahasia kepada Luan? Fuyu bilang aku tidak bisa menggunakan kekuatan kematian, terutama di depan klan Hachiko. Saya tidak bisa menggunakan terlalu banyak Immortal Ki. Jika tidak, klan Hachiko kemungkinan besar akan mengalihkan kebencian mereka ke Sengoku, yang akan menyebabkan Sengoku terlibat oleh saya. Luan melanjutkan, hanya api suci surga ke-9 yang tersisa. Taktik api suci yang saya peroleh dari perampok langit sangat cocok dengan api suci surga ke-9. Luan bertanya kepada kedua istrinya, apa yang saya minta saudari Yi lakukan sebelumnya, apakah ada hasilnya? Kedua wanita itu terkejut dan langsung teringat sesuatu. Ketika Luan mendapatkan taktik api suci, dia merasa itu sangat cocok baik dalam kekuatan maupun bentuknya, yang mana sangat aneh. Untuk memverifikasi hubungan antara taktik api suci dan api suci surga ke-9, dia memberikan taktik api suci kepada Liu Yi dan memintanya untuk menemukan guru surgawi api yang setia di aliansi S dan api untuk mencoba mengolahnya. Liu Yi menemukan empat guru surgawi, salah satunya adalah guru surgawi tingkat 8. Mereka semua sangat berbakat, si cantik yang berkata, tetapi hingga saat ini, tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Dikatakan bahwa mereka bahkan belum mengambil langkah pertama. Mereka tidak dapat menemukan jalan. Mata Luan menjadi dingin. Orang yang bisa menjadi guru surgawi tingkat 8 secara alami berbakat. Bahkan guru surgawi tingkat 8 tidak dapat mengambil langkah pertama, namun dia telah menguasai gerakan fajar-fajar. Dia harus lebih memikirkan keberadaan taktik api suci. Mungkinkah, taktik api suci adalah keterampilan rahasia api suci surga ke-9. 1644. Jika itu masalahnya, mengapa buku yang berhubungan dengan roda kehidupan pria dalam kabut hitam itu ada di tangan perampok langit. Semua koleksi bandit langit dicuri oleh dirinya sendiri. Dia punya banyak target untuk dicuri. Perbendaharaan empat kerajaan besar, asosiasi pedagang besar, dan bahkan sekte. Selama itu adalah kekayaan haram, dia akan mencurinya. Oleh karena itu, sangat sulit bagi Luan untuk menentukan dari mana datangnya seni api suci. Namun, bagaimanapun juga, itu berarti roda kehidupan pria dalam kabut hitam tercatat di dunia ini. Ada bukti bahwa itu sudah ada sebelumnya. Lalu, siapakah pria dalam kabut hitam itu? Dengan api suci surga ke-9 yang begitu kuat dan cetakan taktik api suci yang sangat indah, jelas bahwa ada lebih dari satu buku. Ini harus menjadi sistem keluarga yang besar. Apakah tidak ada keturunan? Luan tidak pernah menyerah untuk mencari tahu siapa pria dalam kabut hitam itu. Bagaimanapun juga, pria dalam kabut hitam telah mengajarinya begitu banyak dan satu-satunya permintaannya adalah menyelamatkan seseorang. Namun, hingga saat ini, Luan tidak tahu apa-apa tentang pria dalam kabut hitam itu. Dia bahkan bertanya pada Fuyu, tetapi Fuyu pun tidak mengetahuinya. Namun, karena taktik api suci bisa menjadi keterampilan rahasia api suci surga ke-9, Luan memutuskan untuk terus mengembangkan kekuatan tersebut setelah pertempuran hari ini. Dia belum pernah mengembangkan tiga negara api suci dalam taktik api suci. Dia hanya menghafalnya. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan fokus mengolahnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tujuh hari kemudian. Di Pulau Ajaib, di samping kolam di bawah air terjun, Luan sedang berkultivasi dengan keras. Tubuhnya berwarna merah. Jelas sekali ada kekuatan atribut api di tubuhnya. Bisa dibayangkan betapa panasnya panas hingga membuat kulit Luan memerah. Luan sedang mengembangkan tiga negara api suci. Dalam tujuh hari terakhir, Luan telah mempelajari tiga negara api suci. Tiga negara api suci dibagi menjadi tiga tingkatan. Buku tersebut tidak menyebutkan secara detail seberapa tinggi kekuatan seseorang setelah menguasainya. Bahkan tidak disebutkan nama tiap levelnya. Itu hanya menyatakan metode budidaya. Namun, tujuh hari telah berlalu. Luan bahkan belum menyelesaikan tingkat pertama negara api suci, apalagi menguasai ketiga tingkat negara api suci. Segala sesuatu di dunia ini mempunyai alasan, termasuk kekuasaan. Semua gerakan yang memungkinkan kekuatan seseorang meledak dalam waktu singkat memiliki mekanismenya masing-masing. Ambil contoh atribut api yang paling umum. Ia menggunakan api di tubuh seseorang untuk secara paksa mengkatalisasi kekuatan di pembuluh darah, organ, dan tulang seseorang, menyebabkan kekuatan seseorang menjadi ganas. Sama seperti air yang hanyalah air biasa, namun selama dibakar dengan api, ia akan menghasilkan uap air, sehingga memungkinkan seseorang meletus dengan kekuatan yang besar. Ketika air sepenuhnya berubah menjadi uap air dan kekuatannya meledak, ia akan kehilangan seluruh kekuatannya. Uap air perlu diubah kembali menjadi air secara perlahan sebelum bisa meledak lagi. Hal ini terjadi pada sebagian besar serangan tipe api. Banyak jenis serangan lain yang juga berasal dari prinsip ini. Namun, api suci sembilan surga berbeda. Api suci sembilan surga tidak membakar pembuluh darah, organ, dan tulang seluruh tubuh. Sebaliknya, ia membakar dirinya sendiri. Api suci sembilan surga dapat diaktifkan dengan sendirinya. Itu adalah katalis dan bahan bakar. Itu mengandung energi yang sangat besar dan bisa meledak dengan sendirinya. Namun, meskipun letusan api suci sembilan surga dikatalisis sendiri dan tidak memerlukan penggunaan kekuatan fisik seseorang untuk melepaskan diri dari melemahnya tubuh. Hal tersebut tidak terjadi sama sekali. Setelah api suci sembilan surga diaktifkan, meskipun tubuh seseorang tidak dapat menyala, seseorang harus menanggung beban yang jauh lebih besar daripada aktifasi normal. Suhu api suci sembilan surga sudah mencapai batasnya. Kalaupun meledak, tidak akan menimbulkan luka bakar pada tubuh. Namun tekanan yang kuat akan menyebabkan kerusakan parah pada tubuh. Dengan kata lain, berapa lama letusan dapat berlangsung bergantung pada berapa lama kekuatan fisik seseorang dapat bertahan. Tiga alam api suci bahkan dapat menyerap kekuatan langit dan bumi, membiarkan panas langit dan bumi meledak setelah memasuki tubuh. Dengan kata lain, selama tubuh fisik seseorang mampu menahannya, letusannya bisa berlangsung tanpa batas waktu tanpa batas waktu. Tiga alam api suci memiliki gerakan kuat lainnya, yaitu memungkinkan letusan terjadi di luar tubuh, bukan di dalam tubuh. Ini sangat sulit untuk dikembangkan. Bahkan jika seseorang berhasil mengembangkan tiga alam api suci, akan sulit untuk menguasai gerakan ini. Sangat sulit untuk membuat api suci sembilan surga mengkatalis sendiri letusannya. Itu mungkin dilakukan di dalam tubuh, tetapi sangat sulit melakukannya di luar tubuh. Namun, begitu seseorang mempelajarinya, efeknya tidak terbayangkan. Namun, gerakan ini masih terlalu jauh dari luan. Letusan api suci sembilan surga di tubuhnya saja sudah sulit dikendalikan oleh luan. Letusan api suci sembilan surga di dalam tubuh akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Hal ini juga dinyatakan dengan jelas di tiga alam api suci, dan rasa sakit ini tidak dapat dihilangkan. Dengan kata lain, selama seseorang menggunakan tiga alam api suci di dalam tubuhnya, mereka harus menanggung rasa sakit ini. Tingkat rasa sakit ini jauh lebih buruk daripada rasa sakit karena patah tulang dan tendon atau seluruh tubuh terbakar. Rasa sakit seperti ini jauh lebih buruk daripada saat tubuh luan ditempa oleh api hati. Derajat rasa sakit ini terlihat dari alis luan yang berkerut dan keringat yang membasahi seluruh tubuhnya. Bahkan seseorang seperti luan yang bisa menahan rasa sakit merasakan seluruh tubuhnya tegang. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan otot-ototnya tidak bisa bergerak. Dalam keadaan seperti itu, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia keluarkan, dia tidak akan bisa menggunakannya sama sekali. Sebaliknya, tubuhnya akan meledak. Dalam tujuh hari terakhir, dia tidak tahu berapa suap darah yang dia keluarkan karena tubuhnya meledak. Namun setelah memahami konsep dan trik budidaya semacam ini, tidak ada jalan pintas sama sekali. Dia hanya bisa menahannya berulang kali hingga tubuhnya mati rasa. Dia hanya bisa menahannya sampai tubuhnya bisa menahan rasa sakit sepenuhnya. Hanya dengan begitu dia bisa menggunakannya dengan bebas. Bang! Suara teredam meledak di sekitar luan. Bahkan air kolam di sampingnya terciprat. Luan mengerutkan alisnya. Akhirnya, dia menahan aura yang berputar di tubuhnya dan tidak memuntahkan darah. Dia perlahan membuka matanya. Sulit. Sangat sulit. Tubuh luan telah mencapai batasnya. Dia harus menunggu tubuhnya pulih sebelum dia dapat terus berkultivasi. Saat ini, seluruh tubuhnya kesakitan dan dia sangat lelah. Tubuhnya yang duduk di tanah bersandar dan berbaring di atas rumput. Hah! Hah! Kulitnya merah padam. Jika bukan karena deep ice di tubuhnya, suhu tubuhnya akan langsung membakar rumput di sekitarnya. Namun, tujuh hari kultivasi yang menyakitkan memiliki banyak manfaat. Luan merasa jika dia terus seperti ini selama tujuh hari lagi, dia akan mampu memahami tiga alam api suci tingkat pertama dan dapat menggunakannya dalam pertarungan sebenarnya. Jika dia punya waktu tujuh hari lagi, dia merasa bisa menahan rasa sakit sepenuhnya sehingga rasa sakit itu tidak menghalangi tindakan dan pikirannya. Dia juga akan mampu mengendalikan kekuatan ledakan dengan sempurna dan menguasainya sepenuhnya. Namun, jika dia ingin melakukan ini, dia harus bekerja keras untuk berkultivasi. Dia tidak mungkin malas. Keterampilan kembali ke surga menyembuhkan tubuh Luan. Luan berbaring di rumput dan terus memikirkan tentang apa yang telah dia pelajari dari budidaya tiga alam api suci. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Setelah itu, aura sejuk muncul di atas kepala Luan. Itu tidak lain adalah si cantik yang sebelum si cantik yang datang, Yao selalu berada di sisi Luan, siap bekerja untuk Luan kapan saja. Sekarang si cantik yang bukan lagi pemimpin sekte dari sekte kota ungu, dia telah melepaskan segalanya dan kembali ke keluarga. Ini memberi Yao lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Keduanya bergiliran berkultivasi dan berada di sisi Luan. Yao sudah mengasingkan diri untuk berkultivasi. Mungkin perlu beberapa hari lagi sampai dia keluar. Beberapa hari ini, si cantik yanglah yang menemani Luan. Menguasai, si cantik yang memandang Luan yang lelah di tanah dan dengan lembut berkata dengan suara tertekan. Luan bangkit dari rumput dan memandang si cantik yang dengan gembira. Kamu kembali. Saat Luan sedang berkultivasi, si cantik yang akan pergi ke aliansi APS untuk membantu. Beauty yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam mengelola kota danau ungu. Perlu diketahui bahwa ini adalah proses memulai dari awal dan bukan proses mempertahankannya. Itu sepenuhnya dibangun dengan kekuatannya sendiri dan tanpa dukungan eksternal. Ditambah dengan pengalamannya mengelola sekolah kota ungu secara pribadi, dia mampu mendapatkan pijakan yang kokoh dari keraguan tersebut. Meskipun kecantikan yang sedingin gunung es, keterampilan kepemimpinannya sangat kuat. Dengan bantuan kecantikan yang, tekanan pada Liu Yi berkurang drastis. Melihat wajah cantik yang cantik, tubuh Luan tampak murni dan tidak lagi panas. Yang tidak diketahui Luan adalah sejaksi cantik yang mengambil alih sekte kota ungu dan muncul kembali di depan 31 sekte, reputasinya telah menyebar. Orang-orang dari 31 sekte tidak peduli dengan sekte kota ungu, tetapi mereka sangat peduli pada kecantikan yang Ice Mountain Beauty adalah judul yang disetujui semua orang. Kecantikan yang sudah diakui sebagai kecantikan nomor satu di sekte tersebut. Banyak tuan muda dan bahkan pemimpin sekte ingin menikahi si cantik yang sebagai istri mereka. Sayangnya, keindahan gunung es itu sudah terlanjur diambil. Mereka hanya bisa memandangnya dengan iri. Namun, saat ini, alis si cantik yang dengan jelas menunjukkan kekhawatiran dan kekhawatiran. Luan dengan cepat bertanya dengan prihatin. Apa yang salah? Apakah terjadi sesuatu? N, si cantik yang memandang Luan dan akhirnya mengangguk. Dia dengan lembut berkata, orang-orang dari sekte kota ungu ada di sini. 1645. Luan terkejut dan bertanya, apa yang mereka lakukan di sini? Negosiasi. Yang Meiren memandang Luan dan berkata, mereka ingin mencari perlindungan dan bernegosiasi dengan kami. Mereka sekarang berada di pulau Icevire. Liu Yi sedang berdiskusi dengan mereka tetapi dia juga berharap Anda bisa pergi. Hati Luan menegang. Memang benar, pihak lainnya adalah keluarga Yang Meiren. Liu Yi takut jika dia tidak menanganinya dengan baik, itu akan mempengaruhi keharmonisan keluarga. Yang terbaik baginya adalah maju ke depan. Oke, Luan mengangguk dan berkata, kita pergi sekarang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Markas besar Icevire Union, pulau Icevire. Di aula samping, Liu Yi menerima orang-orang dari sekte Purple Zen. Ada total delapan orang dari sekte Purple Zen. Semuanya adalah tokoh inti, yang Zentian secara alami ada di antara mereka. Di sisi lain, hanya ada Liu Yi dan Xiao Rou. Namun, hal ini tidak mempengaruhi momentum Liu Yi. Bagaimanapun, ini adalah pulau Icevire, wilayah kekuasaannya. Sikap Liu Yi sangat arogan. Belum lagi hangat, dia bahkan tidak memberikan wajah yang baik pada delapan orang itu. Terakhir kali, Luan membawa orang ke sekte Purple Zen untuk bernegosiasi. Namun, sekte Zen Ungu tidak hanya tidak berbicara, mereka bahkan berkelahi. Kali ini, sekte Ungu Zen datang untuk berbicara dengannya. Melihat penampilan Liu Yi, meskipun delapan orang dari sekte Ungu Zen marah, setidaknya Liu Yi tidak menghina mereka secara lisan. Alasan mereka datang untuk bernegosiasi sangat sederhana. Ini karena sekte Ungu Zen telah memastikan bahwa perkataan yang Meiren tujuh hari lalu adalah benar. Sekte Ungu Zen juga memiliki hubungan dengan satu atau dua sekte. Meskipun sekte-sekte ini tidak dapat melindungi mereka, mereka dapat mengungkapkan beberapa informasi kepada mereka. Ketika mereka memastikan bahwa klan Hachiko benar-benar tidak peduli lagi dengan 31 sekte, mereka ketakutan. Sekte Guangyu telah mengamati mereka dengan penuh rasa iri. Selain itu, beberapa anggota inti mereka sangat terkenal. Bahkan jika Yang Meiren tidak mengizinkan mereka melakukannya, mereka tetap melakukan apa yang mereka suka dan menyinggung banyak orang. Tentu saja, alasan mengapa mereka melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri sangatlah sederhana. Itu karena orang-orang ini tahu bahwa ada seseorang yang mendukung mereka. Itu tidak lain adalah klan Fu. Faktanya, jika orang-orang ini bukan kerabat si cantik Yang, Liu Yi bahkan tidak akan repot-repot berbicara dengan mereka, dia juga tidak akan setuju untuk membiarkan mereka bergabung dengan aliansi APS. Meskipun ada banyak orang di sekolah kota ungu dan kekuatan mereka tidak buruk, di mata Liu Yi, orang-orang ini adalah serigala yang tidak tahu berterima kasih. Mereka menikmati perlindungan Luan, namun mereka memperlakukan Luan dengan sikap seperti itu. Apakah mereka benar-benar mengira Luan adalah orang tua mereka? Si cantik yang sudah pergi mencari Luan. Sebelum Luan datang, Liu Yi tidak ingin mengatakan apapun. Mengetahui bahwa Luan akan datang, delapan murid dari sekte kota ungu duduk dengan tenang di kursi mereka dan menunggu. Benar saja, tidak lama kemudian, dua sosok muncul di pintu masuk aula samping. Itu adalah Luan dan si cantik Yang. Keduanya berjalan ke aula samping. Liu Yi dan Xiao Rou segera berdiri untuk menyambut mereka dan duduk bersama Luan. Selama proses tersebut, delapan murid sekte kota ungu melihat Liu Yi berdiri dan ragu apakah mereka harus berdiri atau tidak. Karena etiket, mereka seharusnya berdiri, tetapi mereka tidak mau. Namun, Luan tidak mempedulikan hal ini. Setelah duduk, dia menghadapi delapan murid dari sekte kota ungu. Kecuali Yang Zentian, dia tidak mengenal orang lain. Sekte Master Yang, Luan sangat sopan, tapi juga sangat tenang. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, bolehkah saya mengetahui tujuan kunjungan Anda? Yang Zentian memandang Luan dan putrinya di samping Luan. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Bahkan dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, saya di sini untuk membahas kerjasama dengan Ice Fire Alliance. Kerjasama. Begitu kata-kata ini keluar, mata Liu Yi menjadi lebih dingin. Delapan murid sekte kota ungu agak malu. Lagi pula, terakhir kali mereka menolak dan mengusir Luan, tapi kali ini mereka berinisiatif untuk datang mengetuk. Bagus. Tanpa diduga, Luan tidak banyak bicara. Dia hanya dengan tenang berkata, sebelum aku pergi terakhir kali, si cantik telah memperjelas niatku. Entah kamu bergabung dengan aliansi APS dan mendapatkan perlindungan, atau kamu menemukan pulau di dekat aliansi APS untuk ditinggali. Kalau-kalau terjadi sesuatu, kami dapat memberikan dukungan. Yang Zentian mendengar ini dan merasa lega. Selama kondisinya tidak berubah, dan pihak lain tidak meminta terlalu banyak karena konflik terakhir kali, ini adalah kabar terbaik bagi sekte kota ungu. Namun, Luan tiba-tiba angkat bicara dan melanjutkan, ada syaratnya juga. Tubuh Yang Zentian bergetar dan jantungnya menegang. Dia bertanya, kondisi apa? Jika Anda bergabung dengan Ice Fire Alliance, meskipun saya tidak akan mencampuri urusan internal Anda, Ice Fire Alliance memiliki hak untuk mengatur semua orang di sekte kota ungu. Sejak Anda bergabung dengan Ice Fire Alliance, Anda harus mematuhi aturan Ice Fire Alliance. Luan memandang kedelapan murid sekte kota ungu dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, jika Anda tinggal di dekat aliansi APS, kami hanya akan menjaga keamanan pulau. Tidak peduli apa yang terjadi pada mereka yang meninggalkan pulau tersebut. Pulau? Aliansi APS tidak akan membantu jauh-jauh. Ada satu hal lagi. Ketika yang Zentian hendak mengatakan sesuatu, Luan tidak memberinya kesempatan dan melanjutkan. Jika Anda memilih opsi kedua, sekte kota ungu tidak diizinkan mengambil inisiatif untuk datang ke aliansi APS dan tidak boleh berselisih dengan siapapun di Ice Fire Alliance. Anda juga harus mematuhi aturan Ice Fire Alliance dan tidak menimbulkan masalah apapun bagi Ice Fire Alliance. Petik 2.2 Luan akhirnya selesai berbicara. Setelah mendengarkan kata-kata Luan, 8 murid sekte kota ungu memasang ekspresi jelek. Opsi pertama adalah setelah kerjasama, semua orang harus mematuhi manajemen Ice Fire Alliance. Meskipun dikatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam urusan internal sekte kota ungu, pada kenyataannya, itu sepenuhnya di atas aturan sekte kota ungu. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah diterima oleh sekte kota ungu. Pilihan kedua tidak diragukan lagi adalah yang terbaik untuk sekte kota ungu. Mereka bisa hidup damai dan tidak dikendalikan oleh orang lain. Tapi, apa yang dia maksud dengan Ice Fire Alliance? Apa yang dia maksud dengan tidak berselisih dengan siapapun di Ice Fire Alliance? Apakah ini berarti Ice Fire Alliance masih berada di atas mereka? Jika ada sesuatu yang ingin aku diskusikan dengan Ice Fire Alliance, tidak bisakah aku mengambil inisiatif untuk mencarinya? Yang sentian mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Kamu tidak bisa, Luan langsung menjawab dan berkata dengan jelas, saya akan mengirim orang ke stasiun di pulau Anda. Jika ada sesuatu, orang-orang saya akan melaporkannya dan kemudian memutuskan apakah akan bertemu atau tidak. Delapan murid Sekte Kota Ungu mendengar ini dan mengatupkan gigi mereka. Mereka benar-benar tidak menyangka Luan menjadi begitu sombong. Tapi yang sentian masih tetap tenang dan berkata, bagaimana dengan peraturannya? Sekte Kota Unguku juga memiliki aturannya sendiri. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi konflik? Sekte Master Yang, Luan memandang yang sentian dan berkata dengan sangat sopan dan tenang, jika bukan karena Sekte Kota Ungu menjadi tempat di mana si cantik pernah tinggal dan kamu adalah ayahnya, apakah menurutmu aku akan duduk di sini dan berbicara denganmu? Aliansi APS-ku berkembang dengan kecepatan penuh dan tidak punya waktu untuk mengatur urusan Sekte Kota Ungu. Saya telah membuat banyak kelonggaran dan membayar banyak. Bagaimanapun, saya melindungi Anda, tetapi saya tidak meminta Anda menyumbangkan tenaga atau uang apapun. Aku tidak memintamu melakukan apapun. Saya hanya ingin Anda mengikuti aturan kami dan tidak menimbulkan masalah bagi kami. Apakah itu sangat sulit? Mendengar kata-kata Luan, tubuh yang sentian bergetar dan wajahnya yang bermartabat menjadi agak berkonflik. Meskipun dia tidak menyukai bocah kecil ini, dia tidak sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Memang benar, jika mereka memilih metode kedua, Ice Fire Alliance tidak akan mendapatkan keuntungan sama sekali. Mereka bahkan kurang memenuhi syarat untuk pilih-pilih. Namun, saat penonton sedang hening, tiba-tiba terdengar suara, nadanya keras. Luan, jangan memaksakan keberuntunganmu dan jangan memanfaatkan kami. Kecantikan yang adalah istrimu, Anda tentu saja memiliki kewajiban untuk melindungi Sekte Kota Ungu. Jangan mengatakannya seolah-olah Anda dianiaya. Jika Anda memiliki kemampuan, kembalikan kecantikan yang kepada kami dan kami akan segera pergi. Apakah kamu punya nyali? Begitu kata-kata ini keluar, tubuh semua orang bergetar dan mereka menoleh ke arah pembicara. Orang yang berbicara sedang duduk di sisi kanan yang zentian. Itu adalah seorang pria yang terlihat sangat muda. Mengenai Sekte Kota Ungu, Luan tidak mengenal orang lain selain yang zentian. Setelah melihat orang ini, matanya sedikit bergetar. Bisa duduk di sebelah yang zentian seharusnya tidak berstatus rendah. Namun, orang ini hanya memiliki kekuatan guru surgawi tingkat ke-7. Dia bertanya pada si cantik yang, siapa dia? Mata indah beauty yang dipenuhi dengan rasa dingin saat dia melihat ke pihak lain. Dia berkata pada Luan, saudaraku yang tiang uang. Sebelum aku kembali ke Sekte Kota Ungu, aku selalu ingin melatihnya menjadi penerus pemimpin Sekte. Kakak kecantikan yang Luan sedikit terkejut. Dia belum pernah mendengar si cantik yang menyebutkan hal seperti itu. Dia melihat orang di seberangnya lagi. Namun, mata Luan sangat dingin. Jika itu karena si cantik yang, Luan masih bisa menjaga sikap sopan dan tenang terhadap Sekte Kota Ungu. Tapi sekarang, dia benar-benar memusuhi dan bahkan membunuh orang ini. Istri saya bukanlah komoditas, dia juga bukan alat tawar-menawar yang dapat digunakan oleh Sekte Kota Ungu Anda untuk bernegosiasi dengan saya. Mata Luan sedingin pedang saat dia melihat orang ini. Dia dengan dingin berkata, tidak ada yang bisa mengambil kecantikan dariku. Siapapun yang berani memiliki pemikiran seperti itu, aku akan mengambil nyawanya. 1646 Kuat Sangat kuat. Tubuh Yang Tianguang bergetar begitu kata-kata ini keluar. Seluruh Sekte Valet Zen sama. Mereka tidak menyangka Luan akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Meskipun orang-orang di sekitar Luan juga terkejut, mereka tidak terkejut dengan perkataan Luan. Luan sangat peduli pada Yang Meiren. Dia lebih penting daripada hidupnya sendiri. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menggunakan dia sebagai alat tawar-menawar. Namun, dengan kata-kata Luan, delapan murid Sekte Kota Ungu kehilangan muka. Sikap Yang Tianguang memang buruk, tetapi sikap Luan bahkan lebih buruk lagi. Mereka tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Jika tidak dilanjutkan maka perundingan akan menemui jalan buntu. Permusuhan dari murid-murid Sekte Valet Zen lainnya akan menjadi semakin jelas. Penatua pertama dari Aula Disiplin yang menyerang tujuh hari yang lalu menatap Luan dan berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli apapun, Nona pertama masih menjadi anggota Sekte Valet Zen saya. Ini adalah fakta yang tidak dapat diabaikan. Dia lebih dekat darimu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalau begitu kamu bisa menganggapku sombong. Luan memandang orang itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, atau Sekte Valet Zen dapat mengirim orang untuk merebutnya. Anda, Penatua pertama memelototinya. Dia menahan keinginan untuk menyerang dan mengarahkan jarinya ke Luan. Kedua belah pihak langsung menghunus pedang, membuat perundingan singkat itu penuh liku-liku. Tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Tepat ketika kedua belah pihak saling menatap, tidak ada yang mau mundur, sebuah suara tiba-tiba muncul di pintu. Luan. Saat suara itu muncul, semua orang di ruangan itu tercengang. Mereka semua melihat ke pintu. Berdiri di depan pintu adalah seorang wanita yang sangat menawan dan cantik. Siapa lagi selain Yue Rong? Ketika Luan tiba, Yue Rong segera merasakan kehadirannya. Dia dengan hati-hati memilih pakaiannya dan datang ke sini. Dia tidak peduli apa yang dilakukan Luan atau dengan siapa dia bernegosiasi. Dia adalah dewa di seluruh Ice Fire Union. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Namun, istri Luan, Yang Meiren, hadir, jadi Yue Rong menahan diri. Dia tidak perlu bertanya dan langsung memasuki Aula samping. Setelah menyapa Yang Meiren, dia melihat ke arah Luan dan berkata, butuh waktu lama bagimu untuk datang. Bisakah kamu tinggal lebih lama kali ini? Luan merasakan sakit kepala saat mendengar ini dan aura kerasnya menghilang. Dia tersenyum pahit dan berkata, saya sibuk. Saya sedang mendiskusikan sesuatu dengan orang lain. Apa yang perlu dibicarakan? Yue Rong terdiam. Aku baru saja menunggu di luar pintu dan aku mendengar beberapa percakapanmu. Bukankah ini hanya dua pilihan? Yue Rong memandang ke delapan orang dari sekte kota ungu dan berkata dengan tidak sabar, kalian punya dua pilihan. Aturannya tidak akan berubah. Cepat pilih. Jika kalian tidak puas, maka kami tidak akan bekerja sama. Ada apa dengan semua omong kosong ini? Menghadapi sikap keras Yue Rong, Luan sedikit terkejut. Ini benar-benar ketangguhan. Bagaimanapun, pihak lain memiliki ayah Yang Meiren. Luan tidak bisa berbicara begitu saja. Delapan anggota sekte kota ungu sangat marah saat mendengar ini. Luan, sebagai pemimpin persatuan APS, berhak bersikap agresif terhadap mereka. Meskipun orang yang muncul entah dari mana ini cantik dan mempesona, hak apa yang dia miliki untuk berbicara kepada mereka seperti ini. Wakil pemimpin yang tidak terluka segera berdiri dan menatap Yue Rong. Tarik kembali apa yang baru saja kamu katakan. Kalau tidak, meskipun kamu seorang wanita, aku akan membuatmu membayar harganya. Hah, melihat pihak lain berani membalas, Yue Rong segera mengangkat alisnya dan berkata, bahkan orang-orang dari klanku pun tidak berani berbicara kepadaku seperti ini. Kamu punya nyali. Setelah mengatakan ini, Yue Rong langsung berjalan menuju pihak lain. Luan terkejut dan segera berdiri untuk menghentikannya. Namun, dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya terbatas dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Yue Rong berjalan di depan Wakil Ketua, tapi Wakil Ketua tidak menatap matanya sama sekali. Tujuh hari yang lalu, Yue Rong juga mengikuti persatuan APS ke sekte kota ungu. Namun, dia tidak termasuk di antara tiga orang yang muncul. Namun, Bang, sebelum Wakil Pemimpin bisa bereaksi, lehernya sudah jatuh ke tangan ramping Yue Rong. Terlebih lagi, kekuatan di tubuhnya terkontrol sepenuhnya. Dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya dan berdiri diam. Bang, tinju Yue Rong mendarat di dantian Wakil Pemimpin. Dalam sekejap, dantian Wakil Pemimpin itu roboh. Setidaknya butuh 10 tahun bagi dantiannya untuk pulih. Itu adalah cedera yang sangat serius. Tujuh orang lainnya dari sekte kota ungu terkejut. Mereka langsung berdiri dan ingin melawan. Namun, mereka menemukan bahwa tubuh mereka benar-benar tertekan. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Mereka bahkan tidak bisa membuka mulut untuk berbicara. Mereka hanya bisa menyaksikan semuanya terjadi. Kamu beruntung karena ada hubungannya dengan Luan. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati sekarang. Yue Rong melihat wajah menyakitkan pihak lain dan berkata dengan dingin. Dia mengendurkan tangannya dan Wakil Pemimpin segera berlutut di tanah. Dia kemudian menutupi dantiannya dan jatuh kesakitan. Yue Rong mengangkat matanya dan menatap ke tujuh orang lainnya. Tiba-tiba, mereka bertuju menjadi pucat pasi. Jika mereka tidak bisa merasakan kesenjangan mutlak antara mereka dan Yue Rong, maka mereka tidak perlu hidup lagi. Mereka bukan tandingan wanita ini. Wanita ini adalah guru surgawi tingkat 9. Bagaimana persatuan APS bisa memiliki guru surgawi tingkat 9? Situasi ini benar-benar di luar dugaan yang sentian. Jika persatuan APS memiliki guru surgawi tingkat 9, maka sekte kota ungu benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan apapun. Sekarang dia memikirkannya, sikap Luan sangat sabar. Aku ingin memilih opsi kedua dulu. Yang sentian akhirnya membuka mulutnya. Suaranya bergetar saat berkata, saya akan mempertimbangkan opsi pertama. Bukankah lebih baik jika kamu melakukan ini lebih awal? Yue Rong memutar matanya ke arahnya dan berkata tanpa berkata-kata, kamu harus membuang banyak waktu dan membuatku melakukannya. Bahkan jika Yue Rong memarahinya, Yang sentian hanya bisa tertawa datar. Dia tidak berani mengatakan apapun. Di hadapan guru surgawi tingkat 9, guru surgawi tingkat 8 tidak berbeda dari orang biasa. Tidak peduli berapa banyak guru surgawi tingkat 8 yang ada, mereka tidak dapat dibandingkan dengan pencegahan guru surgawi tingkat 9. Yang sentian menemukan bahwa belenggu di tubuhnya telah terangkat. Dia segera meminta orang-orang mengangkat wakil pemimpin sekte dari tanah dan berkata kepada Luan dan Yue Rong, saya akan kembali ke sekte kota ungu dan meminta orang-orang bersiap. Begitu persatuan APS menemukan sebuah pulau, kami akan segera pindah di sini. Selamat tinggal. Luan bangun untuk mengantar mereka pergi. Setelah menyaksikan 8 orang dari sekte kota ungu pergi, dia merasa lega. Bagaimanapun, masalah ini pada awalnya telah diselesaikan. Sekte kota ungu bisa datang ke persatuan APS dan selamat. Ini bisa dianggap sebagai penyelesaian salah satu kekhawatiran Luan. Dia tentu saja tidak peduli dengan keamanan sekte kota ungu, tapi dia peduli dengan suasana hati si cantik yang tidak peduli apapun, si cantik yang masih menjadi anggota sekte kota ungu. Bahkan jika dia tidak mengatakan apapun kepadanya, dia tahu bahwa dia masih khawatir tentang sekte kota ungu. Namun, hari ini, wakil pemimpin sekte kota ungu lainnya terluka lagi. Dia takut perlu waktu untuk memperbaiki hubungan antara kedua sekte. Luan membiarkan si cantik yang, Liu Yi, dan Xiaorou pergi lebih dulu, hanya menyisakan dirinya dan Yue Rong di aula samping. Luan mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, pintu aula di kejauhan tertutup dengan suara yang keras. Seluruh aula samping kedap udara, hanya menyisakan Luan dan Yue Rong. Seorang pria lajang dan seorang wanita lajang, suasananya langsung menjadi ambigu. Yue Rong tersenyum menawan dan berkata, Apa? Apakah kamu ingin mendekatiku? Meskipun aku lebih kuat darimu, apapun yang kamu lakukan padaku, aku tidak akan menolak. Menghadapi godaan telanjang Yue Rong, Luan sudah terbiasa. Dia tidak bereaksi banyak. Sebaliknya, dia menatap Yue Rong dan dengan serius berkata, Lain kali, kecuali aku menyuruhmu, jangan bergerak. Mengapa? Yue Rong sebenarnya tahu bahwa Luan ingin membicarakan masalah ini dengannya. Dia berjalan ke kursi dan duduk. Dia bertanya, Bukankah karena aku masalah ini terselesaikan begitu cepat? Benar, tapi ini masalah kekerasan, bukan kata-kata. Kata Luan. Jika tidak, Yue Rong mengangkat alisnya dan menatap Luan. Dia bertanya, Kalau tidak, mengapa semua makhluk hidup berkultivasi? Petik 2. Petik 2. Luan tersenyum pahit dan berkata, Aku tahu yang lemah adalah mangsa yang kuat, tapi bagaimanapun juga, masih ada kebutuhan untuk mempertimbangkan hubungan antara kedua sekte tersebut. Bagaimanapun, sekte Kota Ungu adalah sekte yang indah. Kami tidak bisa menghadapi lawan biasa. Itulah mengapa kalian manusia memiliki banyak aturan yang dilanggar. Yue Rong mendengus dan berkata, Ini tidak akan berhasil, itu tidak akan berhasil. Semuanya perlu dilakukan secara tidak langsung. Jelas, segala sesuatunya bisa dilakukan secara langsung, tapi kamu hanya perlu menundanya. Hidup ini sangat singkat. Anda bahkan tidak punya waktu untuk bersenang-senang. Mengapa membuang-buang waktu untuk hal semacam ini? Bukankah itu hanya menggambar lingkaran dan mengikat diri sendiri. Kamu benar, Luan tidak membantah. Dia berkata, Kebebasan itu baik, tetapi terkadang terikat juga baik. Selama Anda bahagia, tidak masalah apa yang Anda pilih. Mendengar ini, mata Yue Rong menjadi dingin. Dia memandang Luan dengan tatapan yang sangat aneh. Akhirnya, dia memutar matanya ke arah Luan dan berkata, Tidak bisa dijelaskan. Setelah itu, Yue Rong berdiri dan berkata kepada Luan, Aku akan mendengarkanmu dan tidak akan seenaknya mengambil tindakan terhadap orang lain. Tapi kamu harus datang ke Persatuan APS untuk menemukanku. Kalau tidak, aku akan menjadi sangat bosan di sini tanpamu, Fuyu, dan Little Yao. Atau Anda bisa meminjamkan saya kecantikan yang aku juga sedikit tertarik padanya. Petik 2. Luan tidak punya cara untuk menghadapi Yue Rong, yang menyukai pria dan wanita. Dia berkata, Saya tidak peduli dengan orang lain. Tidak punya gagasan apapun tentang orang-orang di sekitar saya. 1647. Setelah mengobrol dengan Yue Rong sebentar, Luan pergi ke aula utama dari aula samping untuk mencari Yang Meiren dan Liu Yi. Kedua gadis itu sedang berbicara di aula utama. Saat mereka melihat Luan, mereka berdiri. Luan duduk bersama kedua gadis itu dan bertanya pada Liu Yi apakah dia membutuhkan bantuan. Liu Yi menggelengkan kepalanya. Saya telah membawa Putri Yan Yi untuk tinggal di pulau itu. Saya tidak membiarkan dia bergabung dengan Persatuan APS, setidaknya tidak sekarang. Jika tidak, itu akan melibatkan terlalu banyak hal. Liu Yi memandang Luan dan berkata, Tapi dia selalu ingin bertemu denganmu. Luan tahu bahwa Putri Yan Yi mempunyai perasaan padanya, jadi dia berkata, lupakan saja. Liu Yi mengangguk. Dia tahu ini adalah ide Luan. Dia berkata, Lalu ada masalah Dong Hua Sun. Apakah kamu tidak ingin mengetahui identitasnya? Luan terkejut. Baru saat itulah dia teringat soal Dong Hua Sun. Dia tidak punya pilihan. Ketika dia kembali dari sekte kota ungu, dia pergi untuk bernegosiasi dengan orang-orang dari alian Silonemun. Ketika dia kembali, dia bertemu Siang Tianjing dari klan Hachiko. Setelah dia dikalahkan, Luan telah berkultivasi dengan sepenuh hati dan benar-benar melupakan masalah Dong Hua Sun. Meskipun banyak orang di persatuan APS berasal dari 31 sekte, kebanyakan dari mereka berasal dari sekte tersebut. Posisi sekte seribu pagoda ilahi di antara 31 sekte berada di atas rata-rata. Kekuatan Dong Hua Sun juga tidak rendah, jadi mengapa dia meninggalkan sekte ilahi seribu pagoda dan mengubah nama keluarganya? Saat dia pertama kali memasuki Ice Fire Union, identitasnya sudah jelas bagiku. Dia memang dari sekte seribu menara, tapi nama belakangnya adalah Dong, bukan Liang. Liu Yi berkata, karena roda takdirnya berasal dari ibunya. Ayahnya bukan dari sekte seribu menara. Menikah dengan orang luar. Luan terkejut. Dia tidak mengharapkan jawaban ini. Luan mendengar dari Yang Meiren bahwa banyak sekte tidak mengizinkan orang luar menikah untuk memastikan keabsahan garis keturunan. Namun, ada juga beberapa sekte yang memperbolehkan orang luar untuk menikah. Namun begitu anak tersebut memiliki roda takdir, ia harus mengambil nama keluarga, meskipun ayahnya bukan dari nama keluarga. Hanya ada dua atau tiga klan yang setuju untuk menikah dengan orang luar dan mengizinkan anak-anak mereka yang memiliki roda takdir mengikuti nama keluarga klan lain. Apakah sekte seribu menara mengizinkan ini? Luan bertanya. Tentu saja tidak. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, sekte seribu menara juga disebut keluarga Topli yang surga. Mereka sangat khusus tentang nama keluarga mereka. Faktanya, aturan sekte ilahi seribu pagoda tidak mengizinkan anggota klan kita menikah dengan orang luar, apalagi membiarkan anak-anak mereka menggunakan nama keluarga yang berbeda. Luan mengerutkan kening. Jika itu yang terjadi, orang tua Dong Hua Sun pasti akan menemui kemalangan. Dong Hua Sun tidak memberitahuku detailnya. Dia hanya mengatakan bahwa sekte seribu menara mengetahui tentang pernikahan rahasia orang tuanya. Dia harus dihukum berat. Orang luar dan anggota harus dieksekusi pada saat yang sama. Untuk menjaga kemurnian garis keturunan, bahkan anak pun tidak boleh ditinggalkan. Mendengar ini, Luan dan Yang Meiren terkejut. Mereka mengerutkan kening dan tidak berbicara. Di bawah aturan seperti itu, orang tuanya melarikan diri sebelum sekte seribu menara bisa melakukan apapun. Sekte seribu menara tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka mengirim orang untuk mengejar mereka. Liu Yi berkata, orang tuanya berlari sampai ke tepi benua. Mereka bertemu dengan sekelompok guru surgawi yang sedang bersiap untuk pergi ke prefektur Outre. Mereka mempercayakan anak mereka kepada mereka dan tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Untuk mengulur waktu untuk anak mereka, meninggal. Kemudian, Dong Hua Sun tinggal di prefektur Outre dan tumbuh di sana. Roda nasib dan pagoda penekan langitnya perlahan-lahan muncul. Dia sangat berbakat. Setelah dia dewasa, dia mengikuti guru surgawi yang membawanya ke laut untuk berburu. Kemudian, guru surgawi itu meninggal dan hanya dia yang tersisa. Dia tidak ingin kembali ke delapan benua kuno. Dia tinggal di prefektur Outre dan membuka sebuah kedai minuman. Setelah mendengarkan Liu Yi, Luan dan Yang Meiren saling memandang. Mereka bisa melihat kesedihan di mata satu sama lain. Terutama Yang Meiren. Dia berasal dari sekte. Meskipun itu adalah sekte yang menurun, dia tahu banyak aturan sekte. Terlahir di sebuah sekte sepertinya mulia dan memiliki kekuatan besar di hadapan orang luar. Namun karena hal ini, mereka kehilangan banyak kekuatan untuk memilih. Dalam sebuah sekte, setiap orang adalah alat untuk melindungi perkembangan sekte tersebut. Pengalaman Dong Hua Sun tidak terkecuali. Itu sangat umum di sebuah sekte, tapi itu sangat menyakitkan. Jadi, Dong Hua Sun ingin membalas dendam pada sekte seribu menara. Luan bertanya pada Liu Yi, Itu benar. Liu Yi menganggup dan berkata, Namun, objek balas dendamnya bukanlah seseorang, tetapi aturan dari sekte seribu menara. Orang yang mengejar orang tuanya bukanlah pembunuhnya. Itu hanya masalah siapa yang dikirim sekte untuk menjalankan misi. Penyebab sebenarnya kematian orang tuanya adalah aturan dari sekte seribu menara. Aturan. Luan terkejut dan bertanya, jika dia ingin membalas dendam pada peraturan, maka itu. Dia ingin menjadi master sekte dari sekte seribu menara. Liu Yi secara langsung menyatakan niat Dong Hua Sun dan berkata, dia ingin sepenuhnya mengubah menara saat ini. Luan mengerutkan kening. Bukannya dia tidak ingin membantu Dong Hua Sun membalas dendam. Namun, jika itu hanya membunuh orang, Luan masih ragu untuk mengubah peraturan. Ia tidak ingin mencampuri urusan dalam negeri kekuatan lain. Menurutnya, jika aturan sekte seribu menara lah yang menyebabkan penderitaan, seharusnya masyarakat dari sekte seribu menara lah yang melawan. Anda setuju? Luan bertanya pada Liu Yi. Saya setuju. Liu Yi menganggup dan berkata, Luan tersenyum pahit. Karena Liu Yi setuju, dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Karena dia sudah mengatakannya, dia harus melakukannya. Di Ice Fire Union, pikiran Liu Yi mewakili pikirannya. Tentu saja, dia tidak bisa pergi kembali pada kata-katanya. Namun, saya juga punya syarat sendiri. Liu Yi melanjutkan. Luan terkejut dan bertanya, kondisi apa? Ini sangat sederhana. Jika dia ingin menjadi master sekte dari sekte seribu menara, dia harus menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Liu Yi berkata sambil tersenyum. Guru surgawi tingkat sembilan. Tubuh Luan bergetar. Meskipun Dong Hua Sun adalah guru surgawi tingkat delapan dan sangat kuat, ada begitu banyak guru surgawi tingkat delapan di dunia. Berapa banyak dari mereka yang bisa menjadi guru surgawi tingkat sembilan? Orang harus tahu bahwa langkah ini adalah langkah terakhir. Itu adalah langkah nyata untuk mencapai surga. Dia setuju. Luan bertanya. Dia setuju. Liu Yi menganggup dan berkata sambil tersenyum, dia tampaknya sangat percaya diri. Mendengar ini, Luan tercengang. Namun, dia segera menenangkan diri dan berkata sambil menghela nafas, dia memang sangat heroik. Dia juga dipengaruhi olehmu. Liu Yi berkata sambil tersenyum, saya mengatakan kepadanya bahwa target balas dendam persatuan APS adalah klan Hachiko. Ketika dia mendengar tentang klan Hachiko, dia sangat terkejut. Dia mengatakan bahwa bahkan Anda memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan janji sepuluh bertahun-tahun dan bertarung melawan klan Hachiko. Dia hanya bertarung melawan sekte. Jika dia masih tidak berani, bukankah dia terlalu pengecut? Luan terkejut dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Meskipun dia memiliki dendam dengan Tuan Muda Sekte Seribu Menara, Master Sekte Seribu Menara, Liang He, melakukan segalanya dengan adil. Dia tidak punya dendam terhadap Sekte Seribu Menara. Karena Dong Hua Sun ingin mengubah Sekte Seribu Menara, dia akan membantu Dong Hua Sun. Setelah mengobrol sebentar, Luan bangkit dan bersiap untuk kembali ke Pulau Abadi untuk terus berkultivasi. Ice Fire Union dikelola oleh Liu Yi, jadi jauh lebih efisien daripada dia. Dengan bantuan si cantik yang, dia tidak perlu mengkhawatirkan persatuan APS. Namun, saat Luan hendak pergi, seorang bawahan tiba-tiba berlari masuk. Dia datang ke depan aula utama dan menangkupkan tangannya ketiga orang di aula. Dia segera melaporkan dan berkata dengan keras, melapor ke Ketua Aliansi, ada tiga orang yang menyebabkan masalah di Pulau Api. Mereka ingin melihat nama Ketua Aliansi. Ketiga orang di aula itu terkejut. Liu Yi mengerutkan kening dan bertanya, karena mereka menimbulkan masalah, mengapa orang-orang di Pulau Api tidak melakukan apapun. Ini, wajah bawahan itu berubah jelek. Setelah ragu-ragu, dia berkata, karena tidak ada seorang pun di bawah Tuan Pulau Liu yang bisa menandingi ketiga orang ini. Saat dia mengatakan ini, Luan dan dua orang lainnya terkejut. Guo Pingxian dan Dong Huasun sama-sama berada di tangan Liu Lan. Seberapa kuat pihak lainnya? Mata Liu Yi terfokus dan langsung bertanya, apakah mereka mengatakan siapa mereka? Tidak, bawahan itu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka bilang mereka hanya akan berbicara dengan Ketua Aliansi dan bukan orang lain. Hati si cantik yang dan Liu Yi menegang saat mendengar ini. Mereka segera melihat ke arah Luan. Mata Luan serius saat dia berkata, karena itu masalahnya, aku akan pergi dan melihat siapa mereka. Hati Liu Yi menegang saat mendengar ini. Cara terbaik adalah Luan tidak muncul. Luan tidak bisa dirugikan. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa memujuknya. Dia hanya bisa berkata, saya akan memberi Taurong dan memintanya ikut dengan kita. 1648. Empat Laut Selatan, Pulau Api. Pada saat ini, semua orang di Pulau Api berkumpul. Ratusan orang mengepung area tengah. Namun, ada ruang kosong yang sangat besar dan tidak ada yang berani mendekatinya. Di area tengah, Liulan berdiri di depan dengan Guo Pingxian dan kedua saudara laki-lakinya di belakangnya. Dia menatap ketiga orang di depannya. Namun, Liulan tidak mengirim siapapun untuk menyerang karena dia sudah mencoba melakukannya. Dong Hua Sun mewakili Pulau Api untuk menyerang orang-orang ini tetapi dengan mudah dieliminasi oleh lawannya. Dari sikap lawan, mereka bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kemungkinan besar mereka tidak berada pada level yang sama. Oleh karena itu, bahkan Master Surgawi tingkat 8 di Pulau Api tidak berani menyerang, apalagi Master Surgawi tingkat 7 dan tingkat 6 lainnya. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah menunggu kantor pusat mengirim seseorang ke sana. Siapa kalian bertiga? Mengapa kamu di sini? Liulan memandang tiga orang di depannya dan bertanya dengan suara yang dalam. Namun, mereka bertiga mengabaikannya. Mereka bertiga sudah mengatakan apa yang ingin mereka katakan dan tidak akan mengulanginya lagi. Menghadapi lawan seperti itu, Liulan tidak tahu harus berbuat apa. Saat Liulan hampir pingsan karena kegugupannya, formasi teleportasi tiba-tiba menyala di tengah area. Itu tepat di samping Liulan dan yang lainnya. Tubuh Liulan gemetar dan dia segera menoleh. Dia melihat empat sosok berjalan keluar dari formasi teleportasi hijau tua. Luan, si cantik Yang, Liu Yi, dan Yue Rong semuanya telah tiba. Ketika Liulan melihat mereka berempat, dia menghela nafas lega. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Luan, Liulan segera menemui Luan dan berkata dengan cemas. Kamu terlalu gugup, istirahatlah sebentar. Luan melihat kondisi Liulan dan berkata dengan lembut, serahkan sisanya padaku. Saat dia berbicara, Luan menoleh untuk melihat tiga orang di depannya. Ketika dia melihat orang di tengah-tengah ketiganya, tubuhnya gemetar. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Itu kamu, Luan berkata dengan heran. Begitu dia mengatakan itu, semua guru surgawi di pulau api tercengang. Banyak dari mereka yang baru pertama kali bertemu dengan ketua. Mungkinkah ketua mengenal orang-orang ini? Benar, Luan memang mengenalnya. Tidak hanya Luan, si cantik Yang, Liu Yi, dan Liu Lan juga mengenalnya. Meskipun mereka tidak mengenal orang-orang di kedua sisi, mereka dengan jelas mengingat orang di tengah. Bukan orang lain, melainkan pesaing terbesar Luan selama konferensi apotekar. Dia memenangkan kejuaraan bersama Luan dan bahkan bertaruh dengannya, Li Han. Benar, perwakilan apotekar kerajaan Yang Rong, Li Han. Wanita ini sangat cantik, dan merupakan kecantikan langka dengan semangat kepahlawanan. Sama seperti terakhir kali dia melihatnya, wanita ini memancarkan semangat kepahlawanan yang membuat orang tidak punya pilihan selain memandangnya, seolah dia adalah seorang jenderal yang gigih. Bahkan jika wanita ini tidak mengatakan atau melakukan apapun, dia akan tetap memancarkan aura seperti itu. Ini adalah konsep yang sangat unik. Hanya dengan melihatnya saja sepertinya sudah bisa memutuskan segalanya. Jadi itu Nona Li. Luan mengerutkan kening. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, saya ingin tahu apa yang ingin dibicarakan Nona Li dengan saya. Li Han menatap Luan dengan sepasang mata tajam. Dia akhirnya membuka mulutnya setelah terdiam sejak tiba di pulau api. Dengan suara yang jelas, dia berkata, ada yang ingin ku bicarakan, tapi aku tidak terbiasa berdiri. Mata Luan menjadi dingin. Dia berkata, jika itu masalahnya, silakan masuk ke dalam. Li Han sedikit mengangkat kepalanya. Dia berjalan melewati kerumunan menuju gedung di depan. Dua orang di sampingnya sombong dan tidak memandang siapapun sama sekali. Hal ini membuat orang-orang di pulau api sangat marah, namun mereka tidak berani mengatakan apapun. Luan mengerutkan kening. Dia membawa orang-orangnya ke ola dan menutup pintu. Kedua belah pihak duduk dan saling memandang. Dibandingkan dengan kelompok lima orang Luan, Li Han duduk sendirian. Dua pria lainnya hanya bisa berdiri di belakangnya. Mata mereka tertuju pada kelompok Luan, penuh dengan niat membunuh. Orang-orangmu sangat sulit diatur. Li Han mengangkat alisnya. Dia melihat keempat wanita di samping Luan dan berkata, kamu sedang duduk, tetapi mereka juga berani duduk. Begitu dia mengatakan itu, si cantik yang, Liu Yi, dan Li Ulan mengerutkan kening. Mereka tidak menyukai wanita di konferensi alkemis ini. Entah itu tekanan dari penampilan dan auranya, atau fakta bahwa wanita ini berinisiatif untuk berbicara dengan Luan, mereka penuh permusuhan terhadap wanita ini. Menilai dari auramu, kamu baru saja menembus ke guru surgawi level 8. Si cantik yang berkata dengan dingin, jika kamu bukan rubah yang berpura-pura menjadi harimau, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk duduk di depanku dan berbicara? Li Han memandang kecantikan yang dan menunjukkan senyuman tidak ramah. Dia berkata, kamu masih memiliki kemiripan dengan seorang master. Pada saat ini, Yue Rong, yang seharusnya menjadi orang pertama yang berbicara, akhirnya berbicara. Dia dengan bercanda berkata kepada Li Han, gadis kecil, kamu bicara besar. Jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu cantik dan aku menyukaimu. Kalau tidak, jika aku ingin memukul pantatmu, bahkan dua orang itu di belakangmu tidak akan bisa melindungimu. Li Han memandang Yue Rong ketika dia mendengar ini. Dia memandang wanita yang luar biasa menawan ini. Meski dia tidak melihat ekspresi kedua pria di belakangnya, mereka tidak berani membantah. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan wanita menawan ini memang berada di atas kekuatan mereka. Mereka tidak berani berbicara sembarangan. Namun, meski begitu, Li Han masih menatap Yue Rong dengan tatapan heroik. Itu seperti seorang jenderal wanita perkasa yang memandangi wanitanya. Tatapannya yang kuat sangat menawan. Nona Li, mata Luan dalam, dia menatap Li Han dan berkata dengan dingin, segera minta maaf. Kalau tidak, saya jamin kamu tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Li Han menoleh untuk melihat Luan. Dia memandang pria itu dan bertanya, apakah Anda mengancam saya? Luan tidak menjawab. Dia hanya menatap Li Han dengan sepasang mata hitam. Tidak ada emosi yang terlihat di matanya, tapi sepertinya mampu menarik orang ke dalam jurang tak berujung. Li Han sedikit mengernyit dan berkata, oke, aku minta maaf atas perkataanku tadi. Kedua pria di samping Li Han terkejut dan memandang Li Han dengan heran. Mereka siap bertarung karena mereka merasa meskipun mereka mati di sini, mereka tidak akan membuat Li Han meminta maaf. Li Han tersenyum dan akhirnya mengatakan tujuan perjalanan ini. Dia berkata, saya di sini bukan untuk berperang. Saya di sini untuk merekrut Anda. Merekrut Anda. Luan mengerutkan kening. Hal yang sama berlaku untuk ketiga wanita itu. Luan bertanya, apa maksudmu? Artinya secara harafiah, Li Han tersenyum dan menunjuk satu sama lain. Kamu, bergabunglah dengan kekuatanku. Nonali terlalu pandai bercanda. Suara Luan sangat dingin. Dia berkata, kamu tidak tahu apa-apa. Itu sebabnya kamu tidak takut. Tidak, sebaliknya, saya tahu segalanya. Saya punya modal untuk tidak takut. Li Han memandang Luan dan berkata, lawanmu adalah klan Hachiko. Aku tahu segalanya tentang janji 10 tahun. Saat kata-kata ini keluar, Luan dan yang lainnya terkejut. Meskipun Luan tidak menunjukkan keterkejutannya, dia benar-benar tidak menyangka Li Han mengetahui tentang klan Hachiko. Karena kamu tahu tentang klan Hachiko, kamu masih berani merekrutku. Luan bertanya dengan suara rendah. Tentu saja, Li Han dengan percaya diri berkata, saya tidak hanya berani merekrut Anda, saya juga berani membantu Anda melawan klan Hachiko dan membalaskan dendam Anda. Dengan itu, senyuman Li Han menjadi lebih lebar. Dia memandang Luan dan bertanya, kemampuanku hebat. Ini ribuan kali lebih kuat dari persatuan APS yang kamu dirikan di sini. Selama kamu bersedia bergabung dengan pasukanku dan menjadi bawahanku, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Kata-kata Li Han mengejutkan keempat wanita itu, termasuk Yue Rong. Dia benar-benar tidak menyangka gadis kecil ini memiliki nada yang begitu besar. Terlebih lagi, dari suasana hati gadis ini, dapat dilihat bahwa dia benar-benar memiliki kepercayaan diri seperti ini dan tidak hanya berpura-pura. Bahkan dua pria di belakangnya pun sama. Mereka mempercayainya tanpa keraguan. Dari mana gadis ini berasal? Dibandingkan dengan keterkejutan di wajah keempat wanita itu, mata Luan menjadi semakin dalam. Wajahnya menjadi lebih tenang dan tenang. Dia dengan acuh-ta'acuh berkata, berapa harganya? Apa yang perlu saya lakukan untuk Anda? Mendengar ini, Li Han dengan percaya diri tersenyum dan berkata, kamu sangat pintar, tapi jangan meremehkanku. Liu Yi terkejut. Dia tahu bahwa Luan hanya ingin mencari informasi, tetapi sebelum Luan bergabung dengan kemahnya, dia tidak mengatakan apapun. Aku akan mengembalikan kalimat yang sama padamu. Luan memandang Li Han dan dengan ringan berkata, aku tidak peduli siapa kamu. Jangan datang ke sini lagi. Kami akan mengurus urusan kami sendiri. Jika tidak, kamu harus menanggung konsekuensinya. Senyuman Li Han semakin lebar. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung bangkit dan berjalan keluar pintu dengan dua pria di belakangnya. Namun, saat dia berjalan ke pintu, dia berhenti, berbalik, menatap Luan dan berkata, apakah kamu masih ingat taruhan kita hari itu? Tentu saja, Luan tidak bangun dan berkata, aku menepati janjiku. Li Han memandang Luan, dan kepercayaan di matanya menjadi lebih jelas. Dia tersenyum dan berkata, kau lah yang akan berbicara lebih dulu. 1649. Setelah melihat Li Han dan dua lainnya pergi, seluruh rumah menjadi sunyi. Bahkan Yue Rong pun merenung. Semua orang bertanya-tanya siapa Li Han dan kekuatan apa yang ada di belakangnya yang memberinya kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa dia bisa melawan klan Hachiko. Aku belum pernah mendengar ada binatang mistik yang bisa melawan klan Hachiko, aku juga belum pernah mendengar tentang aliansi binatang mistik lain selain aliansi hidup dan mati, kata Yue Rong sambil mengerutkan kening. Mungkinkah ada organisasi rahasia manusia di dunia ini? Semua orang mengerutkan kening saat mendengar ini. Benar sekali, ini adalah kemungkinan yang paling mungkin. Binatang mistik tidak pandai bersembunyi seperti manusia, tapi ini juga kemungkinan yang paling tidak mungkin. Jika mereka sekuat klan Hachiko, mengapa mereka tidak mengungkapkannya secara terbuka? Dengan kekuatan klan Hachiko, kenapa mereka tidak bisa mendeteksinya? Sepertinya ada banyak hal di dunia ini yang tidak kita ketahui, kata Luan dengan suara rendah sambil menoleh ke Liu Yi dan bertanya, Saudari Yi, Sudahkah kamu menyelidikinya? Tidak, Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, saya berhenti menyelidikinya setelah konferensi apotekar, terutama karena saya tidak dapat menemukan apapun. Tidak ada jejaknya sebelum dia bergabung dengan aliansi apotekar kerajaan Yang Rong. Luan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Liu Yi bertanya, Haruskah saya melanjutkan penyelidikan? Tidak, Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika klan Hachiko tidak dapat menemukan apapun tentang dia, itu akan membuang-buang waktu bagi kita untuk menyelidikinya. Untungnya, dia tidak menunjukkan banyak permusuhan, jadi kita harus berhati-hati. Luan tidak tinggal lama di Pulau Api dan segera kembali ke Pulau Abadi. Kecantikan yang kembali bersamanya, Luan tidak langsung berkultivasi. Sebaliknya, dia duduk di kursi di atas rumput dan merenung. Melihat Luan seperti ini, si cantik yang berkata dengan dingin, Tuan, apa yang Anda pikirkan? Luan menatap si cantik yang dan berkata, Aku sedang memikirkan diriku sendiri. Si cantik yang tertegun dan bertanya, Mengapa? Saya sedang memikirkan mengapa Li Han ingin merekrut saya. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan serius, Jika itu benar-benar untuk merekrutku, maka tidak ada keraguan bahwa aku memiliki sesuatu yang dia sukai. Kemampuanku memurnikan pil, kebencian masa laluku, atau hubunganku dengan Fuyu. Jika mereka tidak punya motif lain, lalu apa yang ingin mereka lakukan? Mendengar perkataan Luan, Yang Meiren terkejut dan berkata, Tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya, kamu tidak bisa mendapatkan jawabannya. Jika Li Han tidak mengakuinya, itu tidak dapat diverifikasi. Luan menganggup dengan lembut. Dia mengerti maksud Yang Meiren. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Situasi di luar lebih rumit dari yang kita duga. Saya harus bekerja lebih keras dalam kultifasi. Dengan itu, Luan pergi ke sisi kolam lagi dan mulai berkultifasi dengan sekuat tenaga. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian, Yao keluar dari pengasingan. Kekuatan Yao sekali lagi meningkat, dan kecepatan peningkatannya sangat cepat. Setelah Yang Beauty memahami garis keturunan Sol Guter Purple Chain yang lengkap, kekuatannya meningkat pesat. Dia berpikir bahwa dia bisa melawan Yao yang baru saja keluar dari pengasingan, tetapi dia menyadari bahwa dia salah. Pertumbuhan Yao bahkan lebih besar lagi. Dalam hal kekuatan murni, dia telah melampaui kecantikan Yang. Si cantik yang mengatakan bahwa ketika kekuatan keduanya berada pada level yang sama, kekuatan Yao yang sebenarnya pasti akan melampaui miliknya. Yang meningkat bukan hanya kekuatannya, tetapi juga aura suci di tubuh Yao yang menjadi lebih jelas dan padat. Awalnya, aura suci perlu diamati dengan cermat sebelum dapat ditemukan. Tapi sekarang, meski seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, selama dia memberi sedikit perhatian, dia bisa mendeteksi aura suci ini. Aura suci ini memenuhi temperamen lembut Yao dengan banyak kebangsawanan, seolah-olah dia adalah dewa sejati. Luan tentu saja sangat senang karena Yao keluar dari pengasingan dengan lancar. Yao juga sangat senang. Setelah tidak bertemu Luan selama 10 hari, dia sangat merindukannya. Dia langsung melemparkan dirinya ke pelukan Luan. Keduanya adalah suami istri, tidak masalah berapa lama mereka berpelukan. Setelah Yao keluar dari pengasingan, semua anggota keluarga berkumpul di Pulau Api Es dan duduk di ruang pertemuan. Ini adalah ide Liu Yi. Dia jelas punya sesuatu untuk didiskusikan. Saya memanggil semua orang ke sini karena saya ingin mendiskusikan suatu masalah. Liu Yi melihat sekeliling, dan akhirnya menatap kepala Luan dan berkata, saya ingin menyerang aliansi Lone Moon. Mendengar ini, Luan terkejut dan bertanya, kapan? Secepat mungkin. Lebih cepat lebih baik. Liu Yi berkata dengan serius, lebih baik dalam 7 hari. Mendengar perkataan Liu Yi, Luan kembali terkejut dan bertanya, mengapa kamu terburu-buru? Perkembangan Ice Fire Alliance saat ini sudah sangat jenuh. Liu Yi memandang Luan dan menjelaskan dengan serius, kecepatan dan skala pengembangan di daerah terpencil terbatas. Hingga saat ini, telah mencapai batas atas. Bahkan jika Guru Surgawi datang untuk bergabung dengan kami, jangkauan operasi kami tidak lagi diperbolehkan, dan kami tidak dapat menemukan misi untuk mereka lakukan. Jika mereka tidak melakukan misi, Ice Fire Alliance tidak akan mendapat penghasilan. Tanpa pendapatan, kami tidak dapat mempertahankan operasional dan tidak dapat memberikan manfaat kepada Guru Surgawi. Aliansi APS akan berada dalam bahaya. Liu Yi menyelesaikan kata-katanya dengan cepat, dan Luan terkejut. Menurut rencana awalnya, dia akan menyerang aliansi Lonemun setelah menjadi Guru Surgawi tingkat 8. Namun perkembangan Ice Fire Alliance jauh melampaui ekspektasinya. Memang benar, dengan kekuatan Ice Fire Alliance saat ini, menyerang Lonemun Alliance bukanlah masalah. Oke, Luan berpikir dalam-dalam selama beberapa detik, lalu menoleh ke Liu Yi dan berkata, kalau begitu, besiaplah untuk melakukannya secepat mungkin. Mendengar persetujuan Luan, Liu Yi menganggup dan berkata, saya akan meminta orang-orang untuk bersiap. Kami akan berangkat dalam dua hari. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian, di tengah malam, di atas lautan di depan pulau APS. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, dan langit tertutup rapat oleh bintang dan awan. Bulan yang cerah terpantul di laut. Meski seluruh lautan gelap, masih banyak cahaya. Lebih dari seribu orang berdiri di langit, menunggu untuk berangkat. Ya, Ice Fire Alliance akan mengambil tindakan di bawah sinar bulan. Saat larut malam, orang-orang biasanya menurunkan kewaspadaannya, dan itu adalah waktu terbaik untuk menyerang. Seribu guru surgawi berkumpul. Ini adalah pertama kalinya semua master surgawi di atas level 6 di aliansi APS berkumpul. Mereka saling memandang dan melihat barisan pertempuran besar ini. Hati mereka melonjak karena percaya diri. Faktanya, mereka tidak membutuhkan begitu banyak orang untuk menyerang aliansi Lone Moon. Guru surgawi tingkat 6 pada dasarnya tidak berguna, tetapi Liu Yi masih meminta semua orang untuk berangkat. Tujuannya adalah agar semua anggota melihat skala aliansi APS, dan membuat mereka merasa memiliki aliansi APS. Master surgawi tingkat 6 tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi mereka dapat menyaksikan orang lain bertarung. Kemenangan adalah hal yang paling mudah untuk membuat orang memiliki keyakinan yang sama. Lebih dari seribu orang berdiri di langit sesuai dengan level mereka, tetapi anggota keluarga tidak berdiri bersama. Yang mu dan Liu Yi, sebagai Island Masters, secara alami berdiri di depan tim masing-masing. Liu Yi berdiri di depan seluruh tim, dan Xiaorou berdiri di sampingnya. Sedangkan yang lainnya dibagi menjadi dua kelompok. Luan berdiri bersama kedua istrinya, dan Yue Rong berdiri bersama Hong Yi. Setelah semua orang berkumpul, Liu Yi terbang ke arah Luan dan berkata, sebagai pemimpin, Anda harus mengucapkan beberapa patah kata. Mendengar ini, Luan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa bagiku untuk mengucapkan beberapa patah kata, tapi menurutku lebih baik kamu mengucapkan beberapa patah kata. Ini memang benar, Luan jarang pergi ke Ice Fire Alliance, dan tidak pernah berpartisipasi dalam urusan internal Ice Fire Alliance. Semuanya ditangani oleh Liu Yi. Tidak ada keraguan bahwa Liu Yi adalah inti sebenarnya dari Ice Fire Alliance, dan orang paling penting di Ice Fire Alliance. Luan bahkan merasa harus memberikan posisi pemimpin kepada Liu Yi. Tidak ada gunanya dia memegang posisi pemimpin Ice Fire Alliance. Sebaliknya, hal itu akan menunda pekerjaan Liu Yi. Mendengar kata-kata Luan, Liu Yi tidak menolak. Dia berbalik ke depan ribuan orang dan berdiri sedikit lebih tinggi. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat Liu Yi. Mereka memandang wanita cantik dan luar biasa ini. Pertempuran hari ini adalah pertama kalinya Ice Fire Alliance bertarung bersama. Ini juga untuk mempersiapkan masa depan. Liu Yi memandang rendah semua orang. Suaranya menjadi sangat dingin dan fokus di bawah sinar bulan. Dia berkata, semua Master Surgawi Level 8 bertanggung jawab atas serangan utama. Master Surgawi Level 7 bertanggung jawab atas pengepungan dan jangan biarkan siapapun melarikan diri. Master Surgawi Level 6 hanya perlu menyaksikan pertempuran. Ini adalah pengalaman berharga bagi Anda. Kami pasti akan memenangkan pertarungan ini. Mata Liu Yi menjadi dingin. Emosinya yang kuat seakan membuat seluruh dunia tegang. Dia berkata, sekarang, ayo pergi. 1650. Begitu dia selesai berbicara, Yangmu dan Liu Lan melangkah keluar dan mengirim orang untuk membuka susunan teleportasi yang telah diatur sebelumnya. Dalam sekejap, total 20 susunan teleportasi menyala di langit untuk membawa orang-orang ini melewatinya. Susunan teleportasi ini dapat menjangkau seluruh bagian dari Lonemun Alliance, termasuk pulau-pulau dari enam aliansi lainnya dan markas besar Lonemun Alliance, Pulau Lonemun. Namun, tidak banyak orang yang bergabung dengan enam aliansi lainnya. Kekuatan utama pergi ke sekitar Pulau Lonemun dan mengepungnya. Semua orang bergerak maju dengan tertib sesuai rencana. Mata Luan menjadi dingin saat melihat ini, dia berkata kepada kedua istrinya, ayo pergi juga. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Saat ini, di Pulau Lonemun. Setelah pengkhianatan atas kematian Master Aliansi Lonemun, Aliansi Lonemun dikendalikan oleh tiga aliansi. Mereka adalah Aliansi Tiga Yin, Aliansi Kebenaran, dan Aliansi Tiaosu. Pemimpin aliansi saat ini adalah pemimpin Aliansi Tiga Yin, Liang Zhen. Pemimpin Aliansi Kebenaran, Gao Xiong, dan pemimpin Aliansi Tiaosu, Tian Yang, adalah dua wakil ketua aliansi. Mereka sangat kuat, tetapi mereka tetap ditekan oleh Liang Zhen. Terlebih lagi, Liang Zhen adalah orang yang rakus. Dia tidak hanya menghisap darah dari lima aliansi lainnya, tetapi dia bahkan menjara aliansi Kebenaran dan aliansi Tiaosu untuk memperkuat aliansinya sendiri. Hal ini membuat Gao Xiong dan Tian Yang sangat tidak senang. Di mata mereka, Liang Zhen hanyalah guru surgawi tingkat delapan. Jika bukan karena mereka berdua, bagaimana dia bisa menjadi Master Aliansi? Pada saat ini, para Master Aliansi dari delapan aliansi besar berkumpul di Pulau Lonemun. Namun, ini bukanlah ide Liang Zhen. Itu bahkan bukan gagasan Gao Xiong atau Tian Yang. Itu adalah saran dari para pemimpin dua aliansi lainnya. Salah satunya adalah Sea Flipping Alliance. Aliansi Sea Flipping sangat kuat. Bahkan setelah ketiga aliansi mengambil alih aliansi Lonemun, mereka harus ditanggapi dengan serius. Mereka harus terus-menerus ditekan untuk mengendalikan momentum Sea Flipping Alliance. Pertemuan ini diprakarsai oleh pemimpin Sea Flipping Alliance, Gao Zhan, dan aliansi lainnya. Mereka punya sesuatu untuk didiskusikan dengan semua orang. Gao Zhan, semuanya sudah duduk di sini. Apa yang ingin kamu katakan? Liang Zhen memandang Gao Zhan dan berkata dengan keras. Nada suaranya tidak ramah. Gao Zhan melirik Liang Zhen, lalu menoleh kekerumunan dan berkata, saya tidak punya niat lain untuk mengundang semua orang ke sini hari ini. Saya hanya ingin memberi tahu Anda peraturan saat ini. Aturan apa? Ketika Liang Zhen mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening dan menyela. Mengapa? Apakah kamu tidak puas dengan peraturan saat ini? Saya tidak puas. Gao Zhan menatap Liang Zhen lagi, tatapannya kuat dan pantang menyerah. Dia berkata, hari itu, Anda mengatakan bahwa aliansi Master Lonemun tidak ada, dan wakil aliansi Master sedang mencoba untuk merebut tahta, jadi dia mengambil alih. Meski begitu, setelah kamu membunuh perampas kekuasaan, kamu harus bertindak sebagai pemimpin sementara. Anda bukanlah pemimpin sesungguhnya dan tidak mempunyai hak untuk mengubah peraturan apapun. Jika ingin mengubah aturan, Anda harus bertanya pada Lonemun sendiri. Jika tidak, mengapa saya harus mengikuti aturan? Anda, Liang Zhen sangat marah. Dia menatap dingin ke arah Gao Zhan dan mengertakkan gigi. Gao Xiong dan Tian yang tidak bodoh. Jika mereka masih tidak dapat melihat bahwa Gao Zhan dengan sengaja membuat masalah dan ingin mengubah situasi, maka mereka akan hidup sia-sia selama ini. Waktu terus berjalan, dan peraturan tidak bisa tetap sama. Ekspresi Gao Xiong dingin. Dalam menghadapi musuh dari luar, ketiganya masih bisa bersatu. Dia membantah Gao Zhan dan berkata, selama pemimpin aliansi Lonemun tidak kembali, apakah aliansi Lonemun tidak akan berkembang? Itu benar. Tian yang segera menganggup dan berkata, jika bukan karena kita, apakah aliansi Lonemun akan bertahan sampai sekarang? Selain itu, kita bahkan tidak tahu apakah pemimpin aliansi Lonemun sudah mati atau masih hidup. Berapa lama kita harus menunggu dia kembali? Melihat mereka bertiga berada di pihak yang sama, Gao Zhan mengerutkan kening dan bertanya, apakah menurutmu pemimpin aliansi Lonemun akan mati karena kekuatannya? Dunia ini sangat besar, dan ada begitu banyak orang yang berkuasa. Mengapa dia tidak bisa mati? Liang Zhen berkata dengan dingin. Bagaimana kalau dia tidak mati? Gao Zhan bertanya lagi, saat pemimpin aliansi Lonemun kembali, bagaimana kalian bertiga akan menjelaskan padanya? Apakah menurutmu pemimpin aliansi Lonemun akan melepaskanmu atas perbuatanmu? Anda, mereka bertiga tampak murung. Inilah yang paling mereka khawatirkan. Pemimpin aliansi Lonemun sangat kuat. Bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka bukanlah tandingannya. Bahkan jika berita mereka menunjukkan bahwa pemimpin aliansi Lonemun telah meninggal, masalah ini akan selalu menjadi duri di hati mereka jika mereka tidak dapat melihat mayatnya. Itu membuat mereka merasa tidak nyaman selamanya. Karena hal ini, mereka tidak bisa tidur nyenyak selama lebih dari setahun. Mereka bahkan melihat sekeliling dengan waspada saat melakukan perbuatan tersebut. Hingga saat ini, ketiganya masih sangat lelah dan kelelahan mental. Gao Zhan memandangi wajah pucat ketiganya. Ini adalah akibat dari perasaan bersalah. Wajahnya penuh tawa dingin. Bang! Liang Zhen membanting meja dan berteriak pada Gao Zhan, biarku beritahu, peraturan tetaplah peraturan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Sekarang aliansi Lonemun adalah milikku. Siapapun yang berani tidak taat akan melawan saya. Siapa yang berani mengatakan tidak, lagi. Mendengar ancaman terang-terangan Liang Zhen, wajah lima master aliansi lainnya berubah menjadi jelek, termasuk Gao Zhan. Sekarang lima aliansi lainnya sangat lemah. Hanya si flipping alliance miliknya yang bisa bertarung melawan tiga aliansi kegelapan satu lawan satu. Aliansi lainnya bukanlah tandingan tiga aliansi kegelapan. Sepertinya saudara Liang tidak akan menyerah. Gao Zhan bersandar di kursinya dan menatap Liang Zhen dengan dingin. Jika kamu melakukan terlalu banyak hal buruk, kamu akan bertemu hantu di malam hari. Gao Zhan, aku bukan anak berumur tiga tahun. Apa menurutmu aku akan takut dengan hal seperti itu? Liang Zhen mencibir. Sekarang sudah larut malam. Saya ingin melihat siapa yang bisa mengendalikan saya. Ledakan. Tiba-tiba, terjadi getaran besar di aula. Seluruh pulau Lonemun berguncang seolah ada gempa bumi. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Liang Zhen kaget. Dia segera berteriak. Mengapa ada gempa bumi? Ledakan. Getaran besar lainnya meledak. Kali ini getarannya disertai dengan suara keras yang mengerikan. Meja dan kursi terbalik. Delapan pemimpin aliansi bahkan tidak bisa duduk diam. Mereka harus segera bangun. Liang Zhen dan dua orang lainnya tampak pucat. Jelas sekali mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, seseorang dengan cepat mendorong pintu aula dan bergegas masuk. Dia berteriak pada Liang Zhen, pemimpin aliansi. Seseorang sedang menyerang. Apa? Liang Zhen terkejut. Dia segera melihat ke luar pintu. Benar saja, ada aura mengerikan antara langit dan bumi. Ekspresinya berubah drastis. Ku bilang jika kamu melakukan terlalu banyak hal buruk, kamu akan bertemu hantu di malam hari. Gao Zhen mencibir. Liang Zhen dan dua orang lainnya terkejut. Mereka segera melihat ke arah Gao Zhen, hanya untuk menemukan bahwa Gao Zhen dan pemimpin aliansi lainnya telah mundur ke tepi aula. Kemudian, mereka melompat dan menerobos atap aula, melarikan diri ke kejauhan. Jika mereka masih tidak tahu bahwa Gao Zhen lah yang melakukan ini dan mengumpulkan mereka di sini, mereka tidak akan bertahan sampai sekarang. Liang Zhen mengertakan gigi. Jelas, pihak lain sudah siap. Jumlah master di pulau Lonemun terbatas. Cara terbaik adalah melarikan diri dulu. Segera, Liang Zhen terbang menuju aula aliansinya. Tidak ada susunan teleportasi di sini. Waktu untuk mengaturnya jauh lebih lama dibandingkan waktu untuk mencapai aula. Melihat ini, Gao Xiong dan Tian yang segera menyusul. Mereka bertiga melarikan diri menuju aula dengan kecepatan tinggi. Namun, saat mereka bertiga melarikan diri dari aula, mereka dirasakan oleh para master yang telah muncul di langit. Ada total 14 guru surgawi tingkat 8 yang datang ke sini. Ketika mereka melihat Liang Zhen dan dua orang lainnya melarikan diri, mata mereka berbinar. Mereka tidak takut sama sekali dan langsung menukik ke bawah. Suara mendesing. Kecepatan Liang Zhen cepat, tapi dia tidak lebih cepat dari serangan guru surgawi level 8. Seberkas cahaya adalah yang pertama turun dari langit dan langsung menghantam aula tengah. Istana Lonemun segera hancur. Untuk menghindari serangan itu, Liang Zhen dan dua lainnya segera mundur. Hanya lubang besar yang muncul di Istana Lonemun, namun tidak menyebabkan kerusakan apapun di seluruh pulau Lonemun. Bagaimanapun, tempat ini akan menjadi markas pulau Icevire. Liu Yi telah memerintahkan semua orang untuk mencoba yang terbaik untuk melestarikan semua pulau. Keunggulan geografis yang baik juga menjadi landasan pengembangan aliansi. Liang Zhen dan dua orang lainnya merasakan aura menakutkan datang dari segala arah di langit. Mereka tidak menyangka akan muncul begitu banyak guru surgawi tingkat delapan sekaligus. Wajah mereka langsung menjadi pucat. Saat ini, Pulau Lonemun menjadi kacau. Semua orang ingin melarikan diri. Mereka ingin menggunakan cahaya bulan untuk berbaur dengan kerumunan dan melarikan diri. Namun kenyataannya, mereka telah dikunci oleh persepsi semua master surgawi level delapan. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Suara mendesing. Dong Hua Sun, Guo Ping Sian, dan Ling Chong adalah orang pertama yang bergegas menuju Liang Zhen dan dua lainnya. Melihat ini, Liang Zhen dan dua orang lainnya sangat ketakutan. Dengan pengejar di belakang mereka, mereka tidak berani bertarung sama sekali. Mereka segera berbalik dan berlari dengan liar menuju laut di kejauhan. Liang Zhen dan dua lainnya tidak menyerang. Dong Hua Sun dan dua lainnya tidak menyerang. Alasannya sangat sederhana. Tujuan mereka adalah untuk memaksa mereka bertiga keluar dari Pulau Lonemun agar mereka tidak menghancurkan Pulau Lonemun di sini. Terlebih lagi, ada orang-orang kuat yang menunggu mereka di kejauhan. Suara mendesing. Liang Zhen dan dua lainnya melarikan diri dengan kecepatan penuh. Sosok mereka, yang dipenuhi cahaya menyilaukan, menarik tiga aliran cahaya di langit malam, dan juga mengeluarkan suara yang keras. Segera, mereka bertiga terbang ke arah utara sejauh hampir 10 ribu mil. Ketika mereka bertiga tidak bisa lagi merasakan aura di belakang mereka dan berpikir bahwa mereka telah mengusir musuh, tubuh mereka tiba-tiba bergetar dan mereka berhenti di langit dengan tiba-tiba. Tidak ada alasan lain. 15 ribu kaki di depan mereka bertiga, ada lima sosok berdiri di bawah bulan terang di bawah langit malam. Terima kasih telah menonton!